Kita mungkin semakin dekat untuk mengumpulkan planet S yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto, bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan masa 10 kali masa bumi. Planet ini juga diduga berbentuknya seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan 1 kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotesis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah, kenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke delapan planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007 persen. Jadi inilah planet sembilan, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penyelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul memuncu kembali gagasan bahwa mungkin planet sembilan ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengemati objek trans-Neptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet sembilan. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan pabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda trans-Neptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek trans-Neptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar karena artinya, planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1 banding 250% yang jauh lebih baik daripada 1 banding 10 ribu pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Freshman System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum seukuran planet ditumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chile dan dijatuhalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, Observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini, masa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit masa lainnya seperti yang diakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan. Tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi di mas sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk penarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki masa dan ukuran seperti Mars atau bumi dan terletak di tepi sabuk Weaver. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet katai lainnya. Setelah ilmuwan menetapkan 8 planet dan 200 satelit di tata surya, kita jadi makin tahu soal semesta ini. Tapi ternyata, sebagian besar misterinya masih belum terkuat. Pemahaman kita masih sangat minim dan diduga tata surya kita punya planet ke-9. Ilmuwan menyebutnya sebagai planet X atau planet 9. Planet yang belum ditemukan ini kemungkinan ada di luar Neptunus. Orbit asteroid dan planet Kerdil di situ telah berubah tanpa diketahui alasannya. Bisa aja kan? Di situ memang ada planet X. Cerita soal planet misterius ini sudah ada sejak lebih dari seabad yang lalu dan pencetusnya adalah Perseva Lowell. Dia memang ngefans berat dengan ruang angkasa. Selain kumisnya melipis, uang di dompetnya juga nggak pernah tipis. Namanya juga orang kaya kan? Dengan uangnya itu, dia mendirikan observatorium di Arizona yang khusus meneliti pergerakan Uranus dan Neptunus. Gaya gravitasi kedua planet ini lebih lemah dari planet lain di tata surya kita. Dan kemungkinan besar di situ ada objek raksasa yang menariknya keluar dari lintasan. Pada tahun 1906, Lowell mengusulkan teori kalau di luar Neptunus kemungkinan ada planet. Dan planet ini telah menjadi biang kerok atas terjadinya fenomena aneh di area tersebut. Lowell kemudian menamainya sebagai Planet X. Lalu pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto di Observatorium Lowell. Pola orbit aneh itu pun akhirnya bisa dicari tahu. Tim Lowell sangat antusias menyambut penemuan ini, tapi euforia mereka nggak bertahan lama. Rupanya ukuran Pluto terlalu kecil dan planet ini nggak cukup ngefek bagi planet lain di sekitarnya. Jaraknya juga terlalu jauh dan lagi-lagi mereka dibikin bingung. Kalaupun memang ada, planet X diperkirakan 10 kali lebih besar dari bumi dan radiusnya 4 kali lipatnya. Planet ini mengorbit matahari minimal selama 10.000 tahun dan jaraknya dari matahari kurang lebih 200 kalinya bumi. Atau 600 satuan astronomi dari pusat tata surya kita. Buat tambahan aja nih, satu-satuan astronomi setara dengan jarak dari bumi ke matahari. Kesannya kok jauh banget ya? Padahal sih enggak. Jarak antar objek di ruang angkasa biasanya diukur dalam satuan tahun cahaya dan satuan astronomi jauh lebih kecil. Oke, kita ambil contohnya pada objek terjauh yang teramati dari bumi alias galaksi GNZ 11. Sip, galaksi ini berjarak 32 miliar tahun cahaya. Meski begitu, ilmuwan masih bisa mendeteksinya via teleskop. Padahal satu tahun cahaya aja sama dengan 63.241 satuan astronomi. Wuuuh, kalau teknologi kita bisa mendeteksi galaksi sampai sejauh itu, lalu kenapa para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri planet X? Mungkin karena planet ini memang enggak pernah ada? Teori planet X banyak ditentang pada tahun 1989. Dan, gaya gravitasi misterius di Neptunus terbukti cuma mengada-ada. Parahnya lagi, ukuran Neptunus telah salah dikalkulasi. Voyager 2 kemudian terbang ke planet ini untuk menentukan ukuran yang sebenarnya. Foto terbaru yang diambil akhirnya bisa ngejelasin gaya gravitasi misterius itu yang rupanya enggak dipengaruhi oleh planet X. Tapi enggak cukup sampai di situ aja karena teori planet ke-9 lagi-lagi mengemuka sekitar 10 tahun yang lalu. Meski teori Lowell terbukti salah, keyakinannya soal planet X ini bisa benar. Pada tahun 2015 lalu, astronom Michael Brown dan Konstantin Betijin membuktikan adanya gaya gravitasi misterius di Neptunus. Sejumlah satelit Neptunus mengorbit secara tegak lurus dan fenomena langka ini cuma teramati di area tersebut. Gerakan gugusan asteroidnya juga khas dan pastinya enggak akan mungkin cuma asal gerak. Malahan ada juga lho satelit yang arah geraknya berlawanan dari matahari, enggak seperti kebanyakan objek lain. Ada juga planet kerdil Setna yang tertarik ke suatu objek bersama 6 planet kerdil lain. Dan semua planet kerdil ini bergerak ke arah yang sama. Brown dan Betijin bukan cuma astronom ecek-ecek. Keduanya sangat disegani di bidangnya. Nama Konstantin Betijin sendiri pernah termuat di majalah Forbes sebagai salah satu dari 30 ilmuwan berpengaruh di dunia. Sedangkan Mike Brown telah menggolongkan Pluto sebagai planet katai. Udah jelas lah ya, pendapat mereka pasti sangat kuat dan enggak cuma isapan jempol. Tapi keberadaan planet X cuma bisa dibuktikan dengan pencarian yang tentunya sangat sulit dilakukan karena mereka perlu menggunakan metode transit fotometri. Jadi intinya, mereka perlu mengamati sejumlah bintang dalam waktu lama serta mendeteksi cahaya redup yang terpancar. Cahaya yang meredup ini bisa saja disebabkan oleh planet yang menghalangi objek lain. Kalaupun memang begitu, berarti keberadaan planet X juga bisa dibuktikan. Nah, agar metode ini bisa berhasil, bumi, planet X, dan matahari harus berada dalam satu garis lurus. Kondisi kayak gini sangat jarang terjadi. Kalau enggak gitu, cahayanya enggak akan redup. Lagipula, metode ini cuma bisa diterapkan pada planet yang jaraknya lebih dekat dari bumi ke matahari. Wah, berarti cuma Venus dan Merkurius dong. Kalau jaraknya lebih jauh dari bumi, teknik seperti ini cuma akan buang-buang waktu. Sebagai alternatif, ilmuwan bisa mencari kandidat planet dengan teleskop canggih. Tapi sekali lagi, cara ini akan sangat sulit dilakukan. Objek terjauh yang bisa teramati di tata surya kita adalah planet kerdil far-far out. Tapi, jaraknya cuma 141-an astronomi dari matahari atau seperempat kalinya jarak ke planet X. Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya. Dan, matahari bisa terlihat jelas karena telah memancarkan cahaya kuat. Sedangkan bulan cuma memantulkan cahaya matahari. Kemudian, bisa kita lihat. Sebetulnya, cahaya bulan lebih redup dari objek lain di langit malam. Pantulan cahayanya kelihatan lebih terang karena posisi bulan lebih dekat dengan bumi. Tapi, kalau jaraknya lebih jauh, sudah pasti akan kelihatan lebih redup. Di planet X, beda lagi sih. Semua objek di tata surya kita terkena cahaya matahari. Karena pantulan cahaya ini, kita bisa mendeteksinya. Sedangkan planet X sangat jauh dari matahari sehingga sangat sulit dilihat. Cahayanya juga super redup dan kita cuma bisa mengamatinya saat cuaca tertentu dengan teleskop super canggih. Brown dan Betty Jean telah mendirikan teleskop Subaru yang paling top di puncak gunung berapi Dorman di Hawaii. Teleskop besar ini mampu menangkap sinar lemah dari objek langit yang sangat jauh, tapi lokasinya perlu dicari tahu dulu. Sebelum mereka benar-benar tahu lokasi planet X ini, semua prosesnya akan sulit terrealisasikan. Selain itu, planet X ini terlihat paling cerah cuma selama 3 malam setiap tahun. Proses pencariannya memang gak mustahil, tapi sangat sulit dilakukan. Malahan, kebanyakan astronom udah nyerah. Mereka menganggap planet X gak pernah ada dan akhirnya menyimpulkan kalau itu cuma mitos. Menurut teori terpopuler, gaya gravitasi misterius itu disebabkan oleh lubang hitam kecil. Lubang hitam ini bisa menarik planet ke dalam, tapi gak apa-apa. Ukurannya cuma kecil kok dan gak bisa tiba-tiba nyedot planet ke dalamnya. Jadi, bumi kita masih aman seenggaknya sampai sekarang. Teori lubang hitam juga punya kelemahan karena objek ini sangat sulit dilacak. Dan meskipun masanya sebesar planet X, pusat lubangnya akan mengecil sampai seukuran jeruk. Jadi, percuma aja pakai teleskop. Untuk mendeteksi lubang hitam, kita perlu nyari sinar gamma yang terpancar oleh objek yang jatuh ke dalamnya. Atau, bisa juga dengan mengirim ratusan pesawat ruang angkasa mini. Pesawat ini nantinya akan mendekati lubang tersebut dan saat pesawatnya tertarik masuk, kemungkinan kita juga akan bisa mendeteksinya. Tapi, sebaiknya jangan menitik beratkan pada teori Brown dan Betty Jean karena teori ini baru saja didokumentasikan oleh NASA. Dan, sebelum ada bukti kuatnya, mari kita berasumsi kalau planet X mungkin saja memang ada. Ketika kamu meledakan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata, dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar membentang berkilo-kilo meter. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini, semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi, jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan, planet yang hancur tadi kembali menyatu, seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering, dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi dua bertiga permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya, kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol tombol. Boom! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 kilometer. Lalu, kamu melihat meteor merah membara terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 kilometer. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya, ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71% permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudera itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84% volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan, sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian, bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ah, ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Bilyaran dan triliunan fragment beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celsius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini, Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini, pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya, inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat ke luar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya, ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter yang masanya 14 hingga 18 kali masa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145 ribu kilometer, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan bumi. Matahari tetap utuh, suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya, planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem, dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius, adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu, cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es ke luar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya, ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudera amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya, ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah masa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan, kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, Boom! Permukaan planet ini tidak padat, sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian, sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya, mantel ini cair, panas membarah, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Oke, untuk memulai, coba jawab teka-teki singkat ini. Angka itu jumlahnya tak terhingga, tapi angka apa yang paling tinggi? Jawabannya, angkasa. Paham kan? Angka, angkasa. Oke, mari kita kembali ke topik. Air adalah dasar dari kehidupan manapun di alam semesta. Jadi, planet berpotensi yang tidak berpenghuni harus memiliki air untuk mendukung keberlangsungan kehidupan. Banyak sekali syarat dan ketentuan yang harus ada, planet itu harus berada di zona layak huni bintang. Barulah, suhu dan tekanan atmosfer di permukaan planet itu sesuai bagi bentuk kehidupan sederhana untuk mulai berkembang. Kalau terlalu dekat ke bintang, airnya akan menguap sehingga samudera dan lautan mustahil terbentuk. Inilah yang terjadi di Venus. Ukuran dan masa Venus mirip dengan bumi, tapi letaknya terlalu dekat dengan matahari dan tak satu pun kehidupan bisa bertahan di permukaannya. Kalau terlalu jauh dari bintang, calon planet kita akan terlalu dingin. Air hanya tersedia dalam bentuk es di permukaan planet seperti ini, tapi mungkin saja ada air cair yang jauh di bawah permukaan. Neptunus adalah salah satu contohnya. Selain itu, calon planet ini harus padat dan memiliki atmosfer yang melindunginya dari radiasi matahari serta memungkinkan organisme hidup untuk bernapas. Di galaksi kita saja, bintang yang ada tak terhitung jumlahnya. Kamu tak akan bisa menghitung semuanya dengan pasti. Di dekat tiap bintang ini, mungkin ada suatu planet yang memenuhi syarat. Planet-planet ini disebut eksoplanet. Dan, beberapa di antaranya mungkin berada di zona layak huni dan memiliki segala hal yang bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Dari sekitar 4.500 eksoplanet yang telah diketahui, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 24 planet super layak huni. Ini adalah jenis planet yang cocok untuk keberadaan dan keberlangsungan hidup yang bahkan melebihi bumi. Planet seperti ini harus 2 kali lebih berat daripada bumi dan 1,3 kali lebih besar. Jika ukurannya lebih besar, gravitasinya akan lebih kuat dan atmosfernya akan lebih padat dan hangat. Semua ini akan memastikan luasnya keberagaman semua organisme hidup di planet ini. Selain itu, kita harus memperhatikan bintang induk yang dikitari planet super layak huni ini. Dan ini penting, harus ada warung nasi padang di sana. Idealnya, bintang induk ini harus lebih kecil daripada matahari dan memiliki masa hidup setidaknya 15 sampai 30 miliar tahun. Sebagai perbandingan, umur matahari kita hanya tinggal 10 miliar tahun. Dan, butuh sekitar 4 miliar tahun sampai bentuk kehidupan kompleks muncul di sini. Bintang seperti matahari bisa kehabisan bahan bakar terlebih dahulu sebelum ada kehidupan berkembang di eksoplanetnya. Para ilmuwan menyarankan kita untuk berfokus pada bintang katai. Ukurannya lebih kecil dan tidak secerah matahari. Tapi, rentang hidupnya bisa mencapai 20 sampai 70 miliar tahun. Dengan begini, organisme hidup akan punya cukup waktu untuk berkembang dan berevolusi. Kondisi iklim di planet super layak huni juga akan berbeda. Suhu rata-ratanya 4,5 derajat Celsius lebih tinggi dibanding bumi. Dan, di sana juga harus ada lebih banyak air dalam bentuk awan, cairan, dan kelembapan. Kondisi seperti inilah yang paling mendukung keanekaragaman hayati. Jadi, seluruh planet akan terlihat seperti hutan tropis di bumi. Kedua puluh empat kandidat planet yang bergelar lebih baik dari bumi ini, hei, terletak lebih dari 100 tahun cahaya dari kita. Dan, dengan munculnya penemuan teleskop generasi baru, kita mungkin bisa mengetahui dengan tepat apakah di sana sudah ada kehidupan dan apakah kondisinya cocok untuk manusia. Nah, sekarang mari kita kunjungi beberapa eksoplanet yang layak huni. T-Garden B. Ini adalah eksoplanet yang mengitari bintang katai merah sekitar 12 tahun cahaya dari tata surya. Biasanya, katai merah dapat memancarkan suar yang merusak atmosfer planet di orbitnya. Tapi, bintang induk ini tenang dan relatif pasif. T-Garden B memiliki masa yang hampir sama dengan bumi. Planet ini mengitari penuh bintangnya dalam waktu sekitar 5 hari. Yap, kamu tidak salah dengar setahun di T-Garden B sama dengan kurang dari seminggu di bumi. Pegangan yang erat ya! Planet layak huni terjauh adalah Kepler 1638b. Letaknya di konstelasi Sines hampir 3000 tahun cahaya dari kita. Planet ini termasuk dalam kelas super bumi lebarnya 2 kali lipat dan beratnya 4 kali lipatnya planet asal kita. Gravitasi di sana akan terasa lebih kuat, bahkan lompatan biasa akan jauh lebih sulit bagimu dibanding di bumi. Meski begitu, jika planet ini benar-benar layak huni, kehidupan setempatnya akan terbiasa dengan kondisi seperti itu. LHS 1140b planet ini sangat berbatu dan padat. Meski ukurannya hanya 40% lebih besar daripada bumi, beratnya 7 kali lipat bumi. Gravitasinya kuat di sini sekitar 3,25. Sebagai perbandingan, saat lepas landas naik pesawat terbang, kamu mengalami tambahan beban 1,5 gravitasi. Jadi, di planet ini, kamu hampir mustahil berdiri tegak. Karena masanya yang besar, planet ini memiliki atmosfer lebih tebal dan karena efek rumah kaca, suhunya mungkin di sekitar minus 7 derajat Celcius. Dan, planet ini cukup cepat dalam mengelilingi bintangnya. Planet ini berputar penuh hanya dalam 24 hari. Sekarang, mari kita lihat konstelasi Aquarius. Ada planet katai ultra dingin, Trapis 1. Planet kecil ini mengorbit di zona layak huni. Masanya 3 kali lebih ringan dari bumi, suhunya mirip dengan bumi, tapi gravitasinya hanya setengah bumi. Tapi kita akan tetap merasa nyaman di sana. Kamu ingat orang-orang yang pernah pergi ke bulan? Di sana gravitasinya hanya 16% dari bumi. Itulah yang membuat para astronaut bergerak sangat lucu. Kepler 452b berada dalam sistem yang seperti kakaknya tata surya kita. Bintang induknya hanya 11% lebih tua dari matahari kita dan planet ini hampir 2 miliar tahun lebih tua dari bumi. Eksoplanet itu sendiri berusia 6,5 miliar tahun sementara bumi 4,5 miliar. Tapi kakak tata surya kita ini sangat jauh dari sini. Jika kita melaju dengan kecepatan pesawat luar angkasa New Horizon dibutuhkan sekitar 26 juta tahun untuk sampai ke sana. Jadi jangan lupa bawa bekal nasi padang tadi ya. Ini adalah eksoplanet terdekat dari bumi Proxima Centauri B. Planet ini mengitari kata merah Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan matahari. Planet ini hanya berjarak 4,2 tahun cahaya dari kita. Ukuran dan masanya sangat mirip bumi. Planet ini mungkin memiliki struktur S seperti Neptunus. Meski Proxima Centauri adalah bintang terdekat setelah matahari, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahayanya terlalu redup. Jadi, semua planet ini termasuk 24 planet yang baru-baru ini ditemukan para ilmuwan berada di zona layak huni bintang induknya masing-masing. Dan secara teori, kita bisa mengolonisasinya dan mengubahnya agar cocok untuk kehidupan manusia di masa depan. Tapi di sini, kita harus menyelesaikan satu masalah besar. Eksoplanet terdekat pun terlalu jauh bagi kita saat ini. Roket modern kita bisa terbang 5 kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Dengan kecepatan seperti itu pun, kita butuh lebih dari 100 ribu tahun untuk sampai ke Proxima Centauri. Nah, kita perlu menemukan sesuatu yang agak lebih cepat untuk bepergian ke rumah baru di salah satu eksoplanet ini. Dan, mungkin para ilmuwan telah menemukan jawabannya. Warp Drive Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita memanipulasi ruang dan waktu. Drive ini menciptakan semacam gelembung yang di dalamnya mengabaikan hukum gerak normal. Jadi, pesawat luar angkasa akan mampu secara signifikan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dan, ini bukan dongeng fiksi ilmiah. Umat manusia sudah memiliki teknologi seperti itu meski baru secara teori. Namanya adalah Alcubier Warp Drive. Tenang, kalau ini aku tidak mengadang ada. Karena tak satu pun benda bermasa bisa bergerak dalam kecepatan cahaya, kita perlu melakukan satu trik. Pesawat luar angkasa harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkannya ke belakang. Jadi, bukan hanya kapalnya yang bergerak, tapi juga ruang dan waktu di dalam gelembung Warp Drive ini. Kecepatan maksimumnya pun bisa 10 kali lipat kecepatan cahaya. Tapi, untuk membelokkan ruang dan waktu, pesawat yang dipakai harus sangat besar. Dan, untuk menyalakannya, kita butuh jumlah energi yang mendekati total energi yang dihasilkan planet Jupiter. Namun, perhitungan terbaru dari Jet Propulsion Lab NASA menunjukkan cincin di sekitar pesawat yang seharusnya menciptakan medan warp tidak boleh bulat sempurna seperti yang diperkirakan sebelumnya. Bentuknya bisa seperti donat. Ah, donat! Ini akan sangat menyederhanakan desain dan konstruksinya, serta memungkinkan kita menguji teknologi ini pada pesawat luar angkasa seukuran Prop Voyager 1. Meski tampaknya masih mustahil, para ilmuwan sudah mengatakan, kita, dalam tanda kutip, masih ada harapan. Dan, meski belum tahu teknologi apa yang akan digunakan pada tahun 2069, NASA berencana meluncurkan misi antar bintang pertamanya untuk menjelajahi planet yang berpotensi layak huni di luar tata surya kita. Berbagai rumor menyebutkan, kecepatan cahaya bisa dicapai dengan teknologi laser. Jika bentuknya sangat kecil, prop dapat diluncurkan ke bintang Alpha Centauri dengan kecepatan hampir setinggi kecepatan cahaya. Ada juga dua alternatif lain untuk menggerakkan pesawat luar angkasa kita, yaitu energi nuklir dan energi dari tabrakan materi dan antimateri. Wah, teknologi ini masih menjadi misteri bagi umat manusia setidaknya untuk sekarang. Kita tunggu saja. Luar angkasa yang gelap, misterius, dan dingin. Komet, asteroid, planet, bintang, dan sesuatu yang mengintai di sana lebih jauh dari Pluto. Ya, ini mungkin planet ke sembilan tata surya, planet yang selama berabad-abad dicari. IRAS, yaitu satelit astronomi inframerah, mengumpulkan data menarik pada tahun 1983. Itu bisa menjadi bukti bahwa planet ke sembilan bersembunyi di sana. Tidak ada yang tahu apa planet itu sungguh ada, tapi penemuan ini membantu merancang model untuk lebih memahami kemungkinan planet ini. Dan pada tahun 2016, ilmuwan menemukan bahwa benda angkasa kecil di sabuk Kuiper mengorbit agak aneh. Sabuk Kuiper adalah area luar tata surya. Itu adalah cincin dalam bentuk donat berisi sisa-sisa dari masa pembentukan tata surya. Kamu bisa menemukan donat ini lebih jauh dari Neptunus. Benda angkasa di wilayah itu memiliki orbit aneh, hampir seolah-olah benda besar dengan gravitasi kuat menjauhkan mereka. Tok-tok, planet ke sembilan lagi. Menurut teori, ukurannya mungkin 5-10 kali masa planet kita dan 20 kali lebih jauh daripada Neptunus. Satuan astronomi sama dengan jarak antara planet kita dan matahari. Pluto diperkirakan memiliki jarak 40 satuan astronomi dari matahari. Tapi, planet ke sembilan, jika ada, jaraknya 400 sampai 800 satuan astronomi. Planet misterius ini akan butuh 10.000 sampai 20.000 tahun bumi untuk membuat satu putaran mengelilingi matahari. Ini mempersulit kita menangkap benda angkasa ini. Ada teori bahwa planet ke sembilan mungkin terbentuk di antara orbit Jupiter dan Neptunus, sama dengan raksasa gas lainnya di tata surya kita. Gaya gravitasi satu dari dua planet besar ini mungkin mengusir planet ini dari orbitnya. Ya ampun. Lalu planet ke sembilan bisa terlempar jauh dari delapan planet yang kita tahu. Itu berakhir sebagai semacam limbah es, cukup kecil di awal. Tapi seiring waktu, planet ke sembilan telah membersihkan orbitnya dari bebatuan beku dan debu, lalu akhirnya membentuk planet sungguhan. Teori lain mengatakan ini bisa menjadi planet yang hilang dari bintang lain dalam perjalanannya saat mendekati tata surya kita. Apapun itu, planet ke sembilan mungkin tidak memantulkan banyak sinar matahari karena jaraknya sangat jauh. Para astronom tidak yakin di mana tepatnya mereka harus mencari planet itu. Luar angkasa gelap, misterius, dan tidak berujung. Tentu saja, tapi jika kita menemukan planet ke sembilan, itu akan menjadi bukti kuat pertama bahwa ada lebih banyak planet di tata surya kita. Beralih ke eksoplanet menarik yang jaraknya hanya 90 tahun cahaya dari kita. Eksoplanet adalah planet yang letaknya di luar tata surya. Planet ini memiliki atmosfer dengan awan air. Satu tahun di sana adalah 24 hari di bumi, dan planet ini berputar mengelilingi bintang katai merah yang jauh lebih redup dan kecil daripada matahari kita. Itu sebabnya, meskipun planet ini 8 kali lebih dekat dengan bintangnya daripada kita dengan matahari, suhu di sana mirip dengan suhu di bumi. Eksoplanet ini memiliki ukuran yang sama dengan Neptunus. Planet ini juga tidak begitu padat. Artinya, planet ini sebagian besar terbuat dari gas, tidak seperti bumi, yang terbuat dari batu. Suhu rata-rata di sana adalah 60 derajat Celsius, sehingga menjadikannya salah satu eksoplanet kecil terdingin yang pernah kita temui. Semakin dingin eksoplanet, semakin besar peluang kita akan menemukan awan di atmosfernya. Para peneliti telah menemukan lebih dari 4.000 eksoplanet, tapi semuanya ditemukan di dalam bima sakti, setidaknya sampai sekarang. Untuk kali pertama, para astronom menemukan sebuah planet di luar galaksi kita. Planet itu disebut 5M1 ULS1. Planet ini berada di galaksi pusaran, galaksi spiral yang jaraknya 28 juta tahun cahaya dari kita. Pernah ada bintang besar tapi cukup mudah yang terjebak dalam tarian gravitasi dengan sesuatu yang bisa menjadi bintang neutron padat, inti runtuh dari bintang raksasa atau lubang hitam. Pasangan tari bintang itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Pasangan itu memakan si bintang dengan rakus mengoyak plasmanya. Lalu, hal tak biasa terjadi. Objek asing? Mungkin seukuran Saturnus melintas dan menghalangi konfrontasi ini dari tata surya kita. Sekarang, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Tapi ini mungkin bisa menjadi planet terjauh yang pernah kita temukan. Ada sebuah planet yang baru ditemukan di luar tata surya. Ukurannya sebesar Jupiter. Planet ini mengorbit dua bintang. Dan, seperti yang bisa kita amati dari planet kita, planet ini melintas di depan kedua bintang itu. Satu putaran penuh mengelilingi dua bintang ini artinya satu tahun. Kira-kira butuh 200 hari bumi. Pada hari penemuan planet sebelumnya, para ilmuwan juga menemukan planet itu memiliki pendamping tak biasa. Itu adalah Jupiter superpanas dengan orbit sangat ketat mengelilingi bintangnya. Satu tahun di sana hanya berlangsung selama 1,9 hari bumi. Planet ini memiliki orbit berbentuk aneh. Planet ini juga bergerak dalam arah berlawanan dari rotasi bintangnya. Jika kamu bisa menjelajah sejauh 57 tahun cahaya dari planet kita, kamu akan melihat sesuatu berwarna merah muda mengintai di kegelapan. Semakin dekat, itu semakin besar dan menarik. Ya, itu adalah planet berwarna magenta. Jaraknya beberapa miliar kilometer dari mataharinya. Ini adalah salah satu planet termudah yang pernah ditemukan ilmuwan. Umurnya hanya 100 sampai 200 juta tahun. Planet ini terbuat dari gas merah muda sama dengan Jupiter. Jadi, jika kamu bisa mendekati permukaannya, gas ini akan menyelimutimu seperti kabut tebal. Jika kamu mendekat dan masuk lebih dalam, gas ini akan menjadi lebih gelap dan berwarna kemerahan. Lihat inti planetnya, itu super panas. Karena suhunya yang mencapai 240 derajat Celsius, planet ini seperti oven. Panasnya adalah penyebab planet ini bersinar terang. Kamu juga melihat langit berwarna merah muda pudar dengan awan yang terbuat dari tetesan air beku. Mirip dengan awan kita. Ada sebuah eksoplanet yang ukurannya separuh bumi. Itu merupakan salah satu planet terkecil yang pernah kita temukan di luar tata surya. Diameternya 9.000 km. Sebagai perbandingan, diameter bumi adalah 12.700 km. Planet ini sebagian besar terbuat dari besi, mirip dengan Merkurius. Merkurius memiliki inti besi yang besar dan kerak yang sangat tipis, sehingga membuatnya unik di tata surya. Pada masa-masa awalnya, planet ini menabrak benda angkasa setidaknya sekali. Tabrakan itu menarik lapisan luarnya. Itu sebabnya hanya inti besinya yang keras yang tersisa. Mungkin, eksoplanet kecil ini mengalami tabrakan besar juga. Mungkin itu sebabnya mantel planet ini hilang dan menyisakan sebagian besar inti besinya. Atau mungkin ini hanya sisa planet gas yang dulunya seukuran Neptunus. Atmosfer planet ini mungkin hancur karena jumlah radiasi besar dari bintangnya. Planet ini hanya berjarak 31 tahun cahaya dari kita. Dan hari di sana kurang dari 8 jam bumi. Planet ini hanya sedikit lebih besar daripada Mars. Manusia tidak akan menghuni tempat itu karena suhu ekstrimnya yang mencapai 1500 derajat Celcius. Mungkin saja ada lava cair di sisi planet yang menghadap bintangnya. Suhu itu cukup tinggi untuk melenyapkan atmosfer apapun. Jadi, planet ini mungkin pernah memilikinya dulu. Biasanya, raksasa saga seperti Jupiter tidak dihuni karena memiliki kondisi cuaca, suhu, dan tekanan ekstrim. Dan tidak ada bangunan yang bisa menciptakan kehidupan. Tapi, planet terestrial lebih kecil seperti bumi memiliki lebih banyak bahan-bahan kunci seperti oksigen dan air cair. Selain itu, planet terestrial memiliki suhu lebih dingin dan kondisi lain. Namun, tentu saja tidak semua planet terestrial bisa dihuni. Tidak mudah mencari planet dengan kondisi yang mirip bumi atau setidaknya kondisi yang akan memungkinkan hidup berkembang di sana. Tapi inilah Kepler 22b, salah satu temuan paling menjanjikan kita. Jaraknya 600 tahun cahaya dari kita, ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi dan dengan suhu sekitar 22 derajat Celsius. Planet ini disebut Bumi Super. Ini kategori planet yang tidak seperti planet di tata surya. Ukurannya lebih besar daripada bumi, tapi masih lebih ringan daripada raksasa es seperti Uranus atau Neptunus. Bumi Super bisa terbuat dari batu, gas, atau campuran keduanya. Kepler 22b berada dalam zona light huni bintang induknya yang tidak lebih terang daripada matahari. Planet ini mungkin memiliki inti berbatu, ini mungkin memiliki laut, tapi tidak menampung kehidupan apapun. Setidaknya, kita belum tahu tentang itu. TRS-2B TRS-2B adalah planet yang malamnya tidak pernah berakhir. Malam di sini juga tidak seperti malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini, gelap gulita dan panas membara. TRS-2B adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini atau lebih tepatnya yang pertama soalnya yang paling dekat dengan bintangnya beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari, cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 189733 B panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya di sana terjadi hujan kaca tapi parahnya anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam 20 kali lebih lambat. Jadi kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya aku gak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya gak biasa. Bintangnya itu pulsar yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70 Nah ini gampang namanya. Ini adalah bintang kataibiru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh tapi bintang yang sudah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. Wasp 12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh jadi dimakan induknya sendiri. Wasp 12b udah berbentuk kayak telur meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus? Gliss 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya exoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya esnya tetap padat dan enggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram kita harus menyebutkan Venus saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi dan awan-awannya bukan mengandung air tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan sehingga menambah keseramannya. Ya kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu kamu tetap enggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya enggak begitu jauh ini adalah planet kata merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir enggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat celcius yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang enggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Di medium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi enggak tahu juga sih. Meskipun rasa sagas, di medium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya, planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris, cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. nggak bisa dijadikan tempat healing nih. Korot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celsius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana, semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Ada banyak benda luar angkasa di seluruh alam semesta, bintang, planet, satelit, komet, dan asteroid. Tapi benda langit yang paling dekat dengan kita adalah bulan. Bulan udah banyak jadi objek riset, teori, dan bahkan mitos. Sebagai satu-satunya satelit alami dan permanen bumi, bulan masuk urutan 10 besar satelit terbesar di tata surya. Satelit alami bumi ini berada di lengan spiral luar galaksi Bimasakti. Planet lain di tata surya, misalnya Mars atau Jupiter, punya banyak satelit lain. Yang terbanyak adalah Saturnus dengan 82 satelit. 53 di antaranya punya nama. Mau disebutin satu persatu? Enggak? Oke, lanjut aja. Dengan radius rata-rata 1737 km, bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya, tapi yang terbesar dibandingkan ukuran planet yang dikelilinginya. Awalnya, kamu pasti ngira satelit seperti bulan dan sebuah planet dibedakan dari ukurannya, kan? Padahal, enggak. Satelit terbesar di tata surya gede banget. Bahkan, ada yang lebih besar dari planet. Jupiter punya banyak satelit kayak gini, misalnya, Ganymate yang punya lapisan S. Ganymate adalah satelit terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Satelit ini mungkin punya laut air asin di bawah permukaannya yang melebihi seluruh air di permukaan bumi. Diameter bulan sedikit lebih besar dari seperempat diameter bumi, tapi masanya 1 per 80 masa bumi. Gini biar lebih jelas, bayangin bumi sebagai balon kosong, kamu butuh 50 bulan untuk mengisi balon itu. Tapi lihat ukuran bulan dari sudut pandang berbeda, bandingkan dengan Amerika Serikat, secara horizontal, lebar Amerika Serikat adalah 4.506 km. Artinya, diameter bulan lebih kecil. Kita pasti melihatnya kayak gitu, tapi gimana kalau satelit kita ternyata 2 kali lebih besar? Pertama, akan lebih sering terjadi gerhana matahari. Dalam keadaan sekarang, gerhana matahari bisa terjadi 2 sampai 5 kali setahun, tapi 5 kali setahun itu jarang. Gerhana matahari sebanyak 5 kali terakhir, terjadi tahun 1935. Kalau mau lihat lagi, tunggu tahun 2206 ya. Hmm, aku mungkin bisa ngelihat itu. Matahari dan bulan kayak seukuran kalau dilihat dari bumi, tapi nggak kaget juga sih kalau bintang yang kita kelilingi ini ternyata jauh lebih besar. Jadi kalau bagian tengah matahari kosong, berapa banyak bulan yang bisa masuk ke sana? Udah, nggak usah nyari di Google. jawabannya 64,3 juta bulan atau sekitar 1,3 juta bumi. Iya, emang sebesar itu. Mumpung lagi bahas matahari nih, diameternya adalah 1.390.000 km. Masanya kira-kira 330.000 lebih besar dari masa bumi. Tapi apa sih bintang itu? Aku bukan saintis, jadi aku simple aja jelasinya. Bintang adalah bola gas panas bercahaya yang disatukan gravitasi. Bintang memberi kita panas dan cahaya karena di sana emang super panas. Menurut ahli, bintang terkecil disebut katai merah karena ukuran dan warnanya. Bintang katai merah juga yang jumlahnya paling banyak di galaksi kita. Beberapa di antaranya kecil banget dan redup sampai nggak kelihatan oleh manusia di bumi. Nah, itu yang terjadi sama bintang tetangga kita Proxima Centauri. Matahari dianggap bintang medium karena masa, cahaya, dan harapan hidupnya rata-rata. Masih ada banyak bintang raksasa di luar sana. Bintang itu lebih langka tapi lebih gampang dilihat. Makanya bisa dibilang setiap bintang yang kita lihat setelah matahari terbenam jauh lebih besar dari matahari. Oh iya, kita balik lagi bahas topik utama hari ini, bulan. Satu-satunya satelit alami bumi. Masa sih? Bisa benar, bisa juga, enggak. Tahun 1997, sekelompok saintis nemu asteroid yang lebarnya sekitar 5 kilometer. Asteroid ini tertangkap cengkraman gravitasi bumi. Nah, asteroid ini mirip satelit planet kita. Nama asteroid ini krunya. Asteroid ini butuh 770 tahun untuk mengelilingi bumi. Krunya juga kelihatannya bakal mengitari bumi seenggaknya 5.000 tahun lagi. Bulan juga mulai menjauh dari kita. Tiap tahun, bulan menahan sebagian energi rotasi bumi dan menggunakannya untuk menjauh 4 cm di orbitnya. Kalau data yang ada sekarang benar, waktu bulan terbentuk, jaraknya sekitar 22.530 km dari kita. Jaraknya sekarang rata-rata 385.000 km. Lalu, apa yang terjadi saat bulan udah jauh banget? Pastinya gak ada lagi lagu Moon River, Fly Me To The Moon, How High The Moon. Gak akan ada pasang surut di laut dan malam bakal makin gelap. Musim bakal kelihatan beda banget. Begitu juga panjang siang hari. Berdasarkan perhitungan sains, peristiwa ini bakal terjadi 50 miliar tahun lagi. Jadi, gak usah buru-buru Nimbun Center ya, kecuali kalau kamu emang suka koleksi aja. Nah, ada lagi yang bikin khawatir nih, matahari semakin terang 10% setiap 1 miliar tahun. Gak usah dihitung, tapi singkatnya, mungkin aja jauh sebelum bumi ditinggalkan bulan, matahari udah melahap keduanya. Ya ampun, serem banget. Tapi hey, kenapa planet disebut planet dan kenapa bulan bukan termasuk planet? Bulan emang lebih besar daripada beberapa benda lain di tata surya, yaitu planet. Gini, planet adalah benda langit yang melakukan tiga hal. Mengorbit bintangnya, bukan yang lain. Cukup besar untuk berbentuk bulat karena gravitasinya. Terakhir, punya kekuatan untuk menangkal debu atau puing di orbitnya saat mengelilingi matahari. Jadi, kita menerima fakta kalau bulan gak mengorbit matahari, tapi gak benar-benar mengorbit bumi juga sih. keduanya mengorbit suatu titik yang ada di tengah-tengahnya, yaitu barisenter. Letaknya sekitar 1600 km di bawah permukaan bumi, tapi masih 4800 km dari pusat planet kita. Karena barisenter ini terletak di bawah permukaan bumi, kita gak menganggap bulan sebagai planet. Biar jadi planet, ukuran bulan harus sepertiga lebih besar atau jaraknya harus sepertiga lebih jauh agar barisenternya gak tergantung sama permukaan bumi. Bulan emang punya ciri-ciri lain yang mirip planet, makanya benda langit ini spesial di tata surya kita. Pertama, bulan punya kerak, mantel, dan inti. Geologinya juga aktif dengan peristiwa seperti gempa bumi. Iya, benar, namanya gempa bulan. Hei, apa lagi yang ada di bulan ya? Ayo lanjut penjelajahan luar angkasa kita. Tunggu, gak kedengeran ya? Kampang gak bakal bisa karena luar angkasa benar-benar hening. Gak ada atmosfer di luar angkasa, jadi suara gak punya medium atau jalan untuk merambat. Duh, jangan deket-deket Venus deh kalau mau menjelajah luar angkasa. Venus adalah planet terpanas di tata surya. Suhu permukaan rata-ratanya sekitar 450 derajat Celsius. Pasti karena itu planet yang paling dekat ke matahari, kan? Salah! Kalau gitu, yang paling panas Venus adalah planet yang paling dekat ke matahari, yaitu Merkurius. Itu juga salah. Karena planet ini gak punya atmosfer untuk mengatur suhu, fluktuasi di planet ini lebih besar. Kalender kamu juga bakal kacau di Venus karena satu hari di permukaannya sama dengan satu tahun di bumi. Soalnya, rotasi Venus pada porosnya lambat banget. Butuh 243 hari bumi untuk menyelesaikan harinya. Kalau kamu mau mampir ke Mars, hati-hati sama sunset biru di sana ya. Menurut pakar NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di dekat bagian langit matahari jadi jauh lebih kelihatan di Mars. Ada yang suka berlian? Yuk berangkat karena ada planet yang terdiri dari berlian. Ukurannya dua kali ukuran bumi, konon planet itu sebagian besar dilapisi grafit dan berlian. Harga pakaian luar angkasa sekitar 12 juta dolar atau 170 miliar rupiah. Tapi itu bakal keganti kalau kita pergi ke planet itu kan? Kalau kamu gak mau menjelajah luar angkasa dan lebih suka tinggal di bumi, ada kabar baik nih. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di galaksi kita Bimasakti. Kita tahu ada sekitar 3 triliun pohon di bumi dan sekitar 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace to be. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace to be mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar satu setengah kalinya Jupiter. Tapi, apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace to be memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya, ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar. yang membuat Trace to be menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah serem, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horror kita. NASA pun agak belak-belakan saat menamai planet ini. tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan tiga sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Drogger dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan mendan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi, kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup? Yap, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai leech, meski nama resminya agak panjang. Tapi paling enggak, ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733B. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, hmm, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranya, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah, warna birunya indah, dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Timidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun dan akan turun hujan bensin murni serta asfal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Eh, lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai Koi 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya dua kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, Koi 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya? Nah, beginilah nasib katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada Koi 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi Koi 55B tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah Koi 55B menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celsius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekat hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Tetaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar satu setengah kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat dengan bintangnya. Sehingga periode orbitnya hanya memakan waktu satu hari. Tentu saja, karena kedekatan ini, bintangnya secara bertahap menyerap WASP-12b. Panas terik bintang tersebut perlahan menghancurkan dan melahap atmosfer planet ini. Planet ini cuma punya waktu hidup sekitar 10 juta tahun lagi. Tapi yang lebih menarik lagi, karena penarikan ini, WASP-12b berbentuk telur. Bentuknya bahkan tidak mirip planet lagi. Planet ini juga sangat panas. Suhu permukaan raksasa gas ini mencapai 2204 derajat Celsius. Selain itu, sebuah spektrograf asal kosmik atau yang disingkat COS menemukan bahwa planet ini bertukar materi dengan bintangnya. Karena keduanya sangat dekat, mereka saling memberikan secuil unsur kimianya. Ini adalah fenomena yang umum dalam sistem bintang binar berjarak dekat. Tapi ini adalah kali pertama para ilmuwan melihatnya dalam hubungan antara bintang planet. Sungguh sistem yang unik. Jujur saja, kalau keamananku dijamin seutuhnya, aku mau sekali mengunjungi beberapa planet barusan. Kalau kamu, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona Laikuni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti, mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan, Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita. Jadi, perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali lho. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang, bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama, mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu. Lalu, mereka mengamatinya dan berpikir, hmm, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah kate kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20 persen dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran, lumayan. Radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga, meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih, lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi, badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi, tapi besar banget dan super kuat. Hmm, laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya, informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi, suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan nggak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu. Karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh iya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu lho. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira minus 11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. Satu tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini. Sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu. Misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan? Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudera raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amphibie. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus mini. Ini beneran nama kategori planetnya lho. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja gak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b? Sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau semua planet di tata surya kita seukuran bumi? Yuk, kita selami skenario yang menarik ini. Ayo kita bayangkan seperti apa rupa setiap planet andai ukurannya sebesar planet biru kesayangan kita ini. Akankah lanskap Mars yang tandus dan merah tiba-tiba menjadi oasis hijau yang rimbun? Akankah Jupiter si planet gas raksasa akan lenyap begitu saja? Dan bagaimanakah dampaknya terhadap tata surya kita secara keseluruhan? Apakah kita semua akan binasa? Kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Planet pertama dalam daftar kita adalah Merkurius planet terkecil di tata surya kita. Tapi sekarang lupakan Merkurius yang mirip bulan. Sebagai gantinya bayangkan dirimu berada di atas api super panas dan dinamis. Ada banyak kawah dan gunung berapi aktif di sekelilingmu dan tepat di depanmu ada matahari yang sangat besar terang dan menyilaukan. Sungguh menakutkan. Sekarang kita uraikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah seiring bertambahnya ukuran Merkurius masa dan gravitasinya pun bertambah. Kalau begini ada kemungkinan Merkurius akan memiliki lebih banyak atmosfer. Suhu di Merkurius sangat ekstrim. Tidak hanya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari tapi juga karena atmosfernya sangat tipis. Jadi pada siang hari suhu di sana mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari suhunya menjadi sangat dingin mencapai minus 180 derajat Celcius. Tapi saat gravitasinya lebih kuat Merkurius bisa memiliki atmosfer yang lebih tebal jadi panasnya akan terdistribusi dengan lebih baik ke seluruh planet. Dan atmosfer bukan satu-satunya yang membuatnya lebih panas. Kalau Merkurius membesar maka planet ini mungkin akan mengalami peningkatan panas internal akibat tekanan gravitasi. Dan secara hipotesis aktivitas tektoniknya bisa meningkat. Dengan kata lain pemandangannya lebih menarik dengan lebih banyak gunung dan gunung berapi yang sangat aktif. Selamat! Kamu telah mengubah Merkurius menjadi seperti Venus. Semua perubahan ini tentu saja tidak menyenangkan bagi kita. Sekarang akan lebih sulit untuk mengirim wahana antariksa ke sana. Jadi lebih baik Merkurius tetap seperti sekarang saja. Kecil, tenang, dan membosankan. Itu berbanding terbalik dengan planet berikutnya, Venus. Lalu apa yang akan terjadi pada Venus jika ia seukuran bumi? Jawabnya, gak ada. Sama sekali gak ada yang berubah. Itu karena ukuran Venus sudah hampir sama dengan bumi. Venus bahkan disebut kembaran bumi. Tapi itu hanya sebatas sebutan saja. Kenyataannya keduanya sangat berbeda. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora karena sangat terang dan terlihat di langit. Tapi jangan biarkan keindahan yang menipumu. Planet ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya kita. permukaannya lebih panas dari pizza yang baru matang. Sekitar 480 derajat Celcius. Dan diselimuti awan asam sulfat tebal yang bisa melarutkan manusia yang coba-coba mengunjunginya. Jadi, maaf, kamu gak bisa jalan-jalan ke sana dalam waktu dekat. Yuk beralih ke planet yang gak seperti Venus berpotensi menjadi rumah baru bagi kita yaitu Mars. Bayangkan kamu berdiri di permukaan Mars, menyaksikan matahari terbenam berwarna biru dan menghirup udara yang menyegarkan. Ya, kamu gak salah dengar, udara. Selain itu, kamu bisa dikelilingi tanaman, hewan, dan merasa seperti sedang di bumi. Tapi bagaimana bisa? Mars yang lebih besar akan memiliki medan magnet dan gravitasi lebih kuat. Hal ini membuat atmosfernya lebih tebal dan padat. dan kemungkinan besar Mars akan memiliki lebih banyak gas termasuk oksigen. Wah, asik! Selain itu, atmosfer yang lebih padat bisa mendistribusikan panas ke seluruh planet. Jadi, Mars bisa menjadi lebih hangat dan nyaman. Dan perubahan yang paling penting adalah air dalam wujud cair. Mars sebenarnya memiliki sejumlah air beku di kutub-kutubnya dan di reservoir bawah permukaannya. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih kuat, Mars mungkin bisa menstabilkan air berwujud cair di permukaannya. Hooray! Tapi, tidak semuanya menyenangkan. Mars baru juga akan punya sifat vulkanis. Mars sudah aktif secara geologis, tapi sekarang panas dan tekanan internalnya akan meroket. Itu artinya, letusan gunung berapi akan lebih sering terjadi dan lebih dasyat. Bayangkan betapa serunya menyaksikan letusan seperti itu di planet lain. Itu kalau kamu berhasil lolos dari dampaknya. secara umum planet ini bisa menjadi lebih hijau dan subur, tapi tidak lebih aman, tapi tetap saja menyenangkan untuk bisa melihatnya. Sekarang saatnya beralih ke planet-planet raksasa di tata surya kita. Dan kalau tadi kita memperbesar planet-planet sebelumnya, sekarang saatnya kita memperkecil sisanya. Andai Jupiter menjadi sebelas kali lebih kecil, wah itu bakal jadi bencana. Hal pertama yang akan kita sadari adalah perubahan gravitasi dan kita menyadarinya karena tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat lain. Jupiter mengalami 30 sampai 100 tabrakan dengan asteroid besar setiap tahunnya. Semua itu terjadi karena gravitasi Jupiter sangat kuat yang menarik benda-benda angkasa itu dan melindungi kita. Tapi sekarang si kakak yang melindungi kita berubah menjadi bayi kecil. Katakan hai pada sekumpulan asteroid. Oh, dan ucapkan selamat tinggal kepada Jupiter. Planet ini dikenal akan atmosfernya yang tebal dan berputar-putar. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih lemah, Jupiter mungkin akan kesulitan untuk tetap di posisinya. Jadi, seiring waktu, Jupiter perlahan lepas ke ruang angkasa meninggalkan atmosfer tipis yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penampakan ikonik planet raksasa lainnya, yaitu Saturnus. Perbedaan yang paling mencolok adalah hilangnya cincin yang terkenal itu. Tersusun dari partikel-partikel kecil es dan batuan, cincin-cincin Saturnus merupakan ciri khasnya. Tapi dengan gravitasi sama dengan bumi, partikel penyusun cincin-cincinnya akan jatuh ke planet ini atau berhamburan di luar angkasa. Sayang sekali. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa, sama seperti Jupiter. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, gas-gas itu akan terkompresi karena gravitasi yang meningkat. Hal ini akan membuat Saturnus menjadi lebih padat. Artinya, ukuran dan bentuk Saturnus secara keseluruhan akan berubah. Menurut teori, jika Saturnus dipadatkan terlalu keras, maka ia bisa menjadi katai coklat. Katai coklat adalah jenis bintang gagal yang kekurangan masa untuk menampung fusi nuklir, tapi memancarkan panas dan cahaya. Jadi, Saturnus bisa saja bukan lagi sebuah planet. Cuaca di sana mungkin juga akan berubah. Semua badai ganesnya seperti badai heksagonal yang terkenal di kutub utaranya akan menjadi lebih lemah dan lebih tenang. Raksasa berikutnya adalah Uranus. Mari kita coba mengecilkan si malang ini. Pertama, gravitasi permukaan Uranus akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Atmosfernya juga mungkin akan berubah. Jadi Uranus berukuran lebih kecil, atmosfernya akan lebih tipis dan gas-gas yang dikandungnya berbeda. Planet ini cukup dingin dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, planet ini mungkin akan sedikit lebih hangat karena rasio volume dan luas permukaannya lebih kecil. Tapi, jangan terlalu senang dulu. Planet ini akan tetap jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Seperti yang kalian lihat, planet-planet gas raksasa tidak mudah dalam menghadapi penyusutan. Kecuali, mungkin salah satunya. Anehnya, Neptunus kecil akan menjadi lebih bersahabat. Sebagai permulaan, Neptunus kecil mungkin akan jadi planet berbatu dengan atmosfer sangat tipis. Artinya, Neptunus bukan lagi planet gas raksasa, melainkan planet yang lebih mudah untuk ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Bicara soal pergerakan, karena ukurannya yang lebih kecil, gravitasi di Neptunus baru ini hampir sama dengan gravitasi bumi. Sehingga, kita akan lebih mudah berjalan dan melompat-lompat. Gak akan melayang-layang lagi ke angkasa. Atmosfer asli Neptunus sangat tebal, sampai-sampai kamu hampir gak bisa melihat tangan di depan wajahmu. Dan tekanan permukaannya sekitar 100 kali lipat atmosfer bumi. Tapi, Neptunus yang baru akan jauh berbeda, dengan atmosfer jauh lebih tipis dan tidak terlalu padat. Walaupun masih mengandung metana, air, dan amonia, jumlahnya gak sebanyak sebelumnya. Terakhir, soal suhunya. Neptunus saat ini sangat dingin dengan suhu rata-rata sekitar minus 223 derajat celcius. Tapi, kalau ukurannya sama dengan bumi, kemungkinan suhunya akan jauh lebih hangat. Seperti Uranus. Ah, begitu baru nyaman. Sungguh planet yang luar biasa. Begitulah perubahan yang terjadi pada planet-planet. Tapi, apa yang akan terjadi pada seluruh tata surya jika semua planet menjadi berukuran sangat kecil? Sulit untuk diprediksi. Tapi yang jelas, gravitasi dan orbitnya akan banyak berubah. kecil kemungkinan salah satunya akan terlempar ke antareksa, bertabrakan satu sama lain atau semacamnya. Tapi, kebanyakan orbitnya mungkin akan menjadi sangat tidak stabil dan jumlah tabrakan dengan asteroid akan meningkat secara signifikan. Tentu saja semua ini hanyalah spekulasi. Kita jelas nggak bisa mengujinya. Tapi ini eksperimen pikiran yang cukup menarik dan membuat kita menghargai betapa unik dan istimewanya tata surya kita. Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri. Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan, diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bimasati. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti bumi, sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya. Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermasa 6 kali masa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya, bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbeku. Karena itu, kita harus kreatif. Kita mulai dengan masalah yang paling jelas. Kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya? Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau, kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya. Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu. Mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah lebih dekat ke sumber panas. Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegak. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya, nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya. Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfer, atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil. Nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya, kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan, nggak usah bahas soal pola cuaca deh. Tanpa atmosfer yang menciptakannya, kita tidak akan punya hujan, salju, dan badai petir. Itu baru beberapa masalah kecil ya. Yang lebih buruk lagi, suhu di planet ini akan sangat berfluktuasi dari panas yang tak tertahankan bisa ke dingin yang tak tertahankan. Rasanya seperti tinggal di dalam oven yang selalu dinyalakan dan dimatikan. Dan terakhir, kita akan terpapar puing-puing luar angkasa dan radiasi kosmik. Jadi, kalau nggak mau kulitmu gosong, kamu mungkin harus siap-siap beli sunblock dengan SPF yang tinggi. Jadi, gimana kita mengatasinya? Pertama, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan oksigen sendiri dan mungkin menciptakan sesuatu seperti biosfer luar angkasa. Sebagai contoh, kita bisa menanam beberapa tanaman yang bisa menghasilkan oksigen atau kita bisa belajar menyaring udara seperti alat penyaring udara berteknologi tinggi. Terakhir, ada masalah yang paling penting nih, menemukan air. Disinilah lautan bawah laut bisa membantu kita. Kita benar-benar menyelami berbagai kemungkinan ya. Tapi beneran, ilmuwan menduga kalau sebagian dari planet-planet ini memang punya lautan di bawah air. Rasanya seperti tinggal di dalam balon air raksasa yang terkubur di bawah tanah dan tanah di bawah kakimu terbuat dari es dan batu. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan lautan bawah tanah ini. Lautan bawah tanah dapat menyediakan sumber air untuk minum, pertanian, dan manufaktur. Mungkin juga dengan sumber daya dan material lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa tahu ada makhluk aneh yang mungkin bersembunyi di lautan bawah tanah itu? Tapi jangan khawatir, meski kita tidak punya oasis bawah tanah, masih ada pilihan lain. Kita bisa mendapatkan air dari komet, penambangan es, dan bahkan dari atmosfer yang kita ciptakan. Terakhir, kita perlu mencari dan menambang sumber daya untuk membangun rumah serta membangun hal-hal lain. Planet liar mungkin tidak punya sumber daya yang sama dengan planet yang mengitari bintang. Ini seperti lagi nyari harta karun di gurun pasir, nggak ada yang pasti. Kita mungkin harus mengandalkan sumber daya dari asteroid terdekat dan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita ingin mengambil sumber daya dari planet itu sendiri, kita mungkin harus mengebor berkilo-kilometer es dan batu. Tapi kalau kamu siap menghadapi tantangan ini, selalu ada peluang untuk menjadi kaya raya di planet liar. Dan siapa tahu mungkin kamu bakal menemukan sumber daya baru yang bahkan lebih berharga daripada emas atau berlian. Bagus! Kayaknya kita udah memecahkan masalah yang paling penting. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil lainnya. Misalnya kita juga harus menghadapi siang dan malam yang sangat panjang tergantung seberapa cepat planet kita berotasi. Kita juga nggak akan punya siklusi yang malam yang normal dan teratur. Rotasi planet kita bisa sangat tidak terduga. Mungkin kita akan mengalami malam yang sangat panjang selama berminggu-minggu diikuti dengan siang yang panjang selama berminggu-minggu yang bisa mengacaukan jadwal tidur kita. Kita mungkin harus membuat kopi yang sangat kuat supaya bisa bertahan melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Tapi secara hipotesis kita bisa beradaptasi dengan semua hal ini dan mengatasi semua tantangan. Dan sekarang selamat datang di planet liar. Tempat matahari tidak pernah terbit tapi petualangan tidak pernah berakhir. berkat teknologi canggih kita kita berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni di dunia yang dulunya tandus ini. Langit di atas kita sekarang berwarna biru indah dipenuhi dengan awan putih yang lembut sesekali ada kawanan makhluk yang terbang. Jangan tanya aku makhluk apa ya? Saat kita keluar dari habitat bawah tanah kita akan disambut oleh dunia yang penuh dengan kejutan. Tumbuhan dan hewan aneh telah beradaptasi dengan kondisi unik planet ini beberapa di antaranya memiliki fitur bioluminesen yang bersinar dalam gelap. Hati-hati ya kalau kamu mau berenang di lautan bawah tanah mungkin saja di sana ada makhluk-makhluk aneh yang ingin memangsa. Ya itu kita bahas nanti aja deh mungkin. Seperti yang bisa kamu lihat kita telah menciptakan kota-kota yang luas dan komunitas yang berkembang didukung oleh energi panas bumi. Kita juga menciptakan banyak sumber cahaya buatan yang membuat segala sesuatunya tetap terang di malam-malam yang gelap dan dingin. Tentu saja kita masih kesulitan dengan navigasi dan ketepatan waktu tapi semuanya nggak membosankan seperti dulu kan? Secara keseluruhan tinggal di planet liar pasti punya tantangan tersendiri tapi ini juga bisa menjadi cara yang menarik untuk menjelajahi alam semesta. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa menemukan planet seperti itu dan mengubahnya menjadi kota metropolis intergalaksi yang ramai. Tapi sampai saat itu tiba mari kita nikmati dan rawat bumi kita tercinta ini. Planet dan satelit punya beragam kondisi yang bisa mempengaruhi penampilan hewan peliharaanmu kalau mereka hidup di dalamnya. Misalnya saja faktor gravitasi. Di planet yang lebih besar atau padat gravitasinya lebih kuat sehingga makhluk hidupnya akan lebih pendek lebih kekar dan mungkin punya lebih banyak anggota gerak untuk menopang tubuh. Di planet yang lebih ringan dan gravitasi yang lebih lemah makhluk hidupnya lebih gampang melompat melambung dan meluncur sehingga kemungkinan besar mereka akan bisa beradaptasi menjadi lebih ringan dan lebih tinggi. Mars merupakan planet keempat dari matahari permukaannya diselimuti gurun dingin dan berdebu. Planet dinamis ini memiliki musim tudung es kutub ngarai dan gunung berapi tidak aktif. Malahan gunung berapi ini terbukti sangat aktif di masa lalu. Gravitasi Mars lebih lemah dari gravitasi bumi dan letaknya lebih jauh dari matahari jadi kondisi di situ lebih redup dan Mars juga tidak punya medan magnet belindung karena atmosfernya tipis dan seluruh permukaannya terpapar radiasi. Terkadang angin kencang bisa menghasilkan badai debu yang menerpa seisi Mars dan debunya ini terus menetap sampai berbulan-bulan. Di Mars anjing peliharaanmu mungkin akan punya badan yang lebih kuat dan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan gravitasi yang lemah. Matanya juga kemungkinan akan lebih besar untuk menangkap sinar matahari yang jauh. Untuk melindungi diri dari radiasi anjingmu harus mengganti pigment kulitnya dari melanin ke karotenoid. Pigment ini juga memberi warna pada wortel, tomat, dan jeruk dan nantinya si anabul mungkin akan berwarna jingga. Karena gravitasi di Mars cukup lemah anabulmu akan lebih ringan dan lebih sering melompat. Selain itu kakinya akan lebih panjang. Jupiter dijuluki sebagai raksasa gas. Planet ini tertutup oleh awan merah, coklat, kuning, dan putih yang bikin planet ini kelihatan bergaris-garis. Hidup di Jupiter mungkin akan terasa sulit karena permukaannya nggak benar-benar padat. Dengan kata lain, semua bagiannya terdiri dari gas. Meski begitu, di situ nggak cuma ada awan raksasa yang menggantung di angkasa dan kalau kamu melewati atmosfernya kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam, gas ini akan lebih padat sampai berubah menjadi cair. Jadi, lapisan-lapisannya berupa lautan yang terbuat dari hidrogen, bukan air. Untuk mengantisipasi tekanan tinggi, suhu ekstrim, dan lingkungan cairnya, kita perlu nyari inspirasi dari penghuni air yang hidup dengan kondisi serupa, tapi pada skala yang lebih kecil. Anabulmu akan jadi isopoda besar yang punya cangkang untuk melindungi diri dari radiasi Jupiter. Seperti Jupiter, tetangga gasnya, Saturnus, adalah awan hidrogen dan helium raksasa dengan angin kuat. Permukaannya juga nggak padat, sama seperti Jupiter, lapisan dalamnya lebih padat, tapi intinya jauh lebih kecil. Cincin khasnya terbuat dari seaber partikel es, tapi nggak ada yang bisa bertahan hidup di situ. Volume Saturnus lebih dari 760 kalinya bumi. Dan sebagai planet terberat kedua di tata surya, masanya sekitar 95 kalinya bumi. Kepadatan rata-rata Saturnus lebih kecil dari air, jadi planet jumbo ini akan mengapung saat dimasukin ke bak mandi kalaupun ada bak segede gitu. Untuk bergerak di Saturnus yang berkabut tebal, anabulmu cuma bisa meluncur seperti ubur-ubur. Anjingmu mungkin akan punya lonceng berbentuk payung untuk melontarkan diri, tapi tanpa kerangka supaya tubuhnya nggak hancur oleh tekanan Saturnus. Kucingmu juga akan memiliki tentakel ubur-ubur untuk bergerak. Hidup di Merkurius nggak akan berlangsung mudah. Lokasi planet kecil ini paling dekat dengan matahari, jadi sinarnya tujuh kali lebih kuat daripada di bumi. Tabir suryamu nggak akan mempan menahannya. Ukuran Merkurius sekitar 2 per 5-nya bumi dan gravitasinya mirip Mars atau sekitar 30 persen dari gravitasi bumi. Jadi, kamu bisa melompat tiga kali lebih tinggi di permukaan Merkurius. Benda berat juga akan lebih gampang diangkat. Suhu Merkurius lumayan ekstrim, yaitu berkisar antara 430 derajat Celcius di siang hari yang ngebul dan minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Di situ juga terus-terusan terjadi hujan meteor dan gempa. Belum lagi, atmosfernya sangat tipis dan nggak ada udara yang bisa dihirup. Nggak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan dalam kondisi separah ini. Jadi, hewan peliharaanmu harus terbuat dari bahan mirip logam tahan api seperti titanium. Dan karena nggak butuh sistem pernafasan, wajah logam mereka nggak akan punya hidung. Mata mereka juga mungkin akan kelihatan mirip kacamata hitam tebal untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Planet yang lebih menantang dari Merkurius adalah Venus. Planet kedua dari matahari ini menjadi planet yang terdekat dengan bumi. Venus menjadi objek paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Biasanya kembaran bumi ini kelihatan seperti bintang terang saat senja dan menjelang pagi. Suhu di sini sangat panas yaitu sekitar 471 derajat Celsius dan atmosfernya sangat tebal hingga menciptakan efek rumah kaca. Permukaannya kering dan di situ sering terjadi letusan gunung berapi, angin badai, serta petir. Nggak sampai di situ aja, tekanannya serasa kayak di kedalaman 1,5 kilometer di bawah laut sehingga kepalamu akan selalu pusing. Sulit juga ya ngebayangin kalau anak bulmu hidup di Venus sebab satu-satunya makhluk hidup yang bisa bertahan di situ adalah bakteri anaerob. Venus bisa ngehancurin semua materi termasuk logam jadi alat penjelajah buatan manusia nggak bisa dipakai. Atmosfer Venus juga mengandung fosfina. Zat beracun ini membahayakan makhluk hidup yang menghirup oksigen tapi sangat disukai mikroba. Planet dingin, gelap, berangin kencang seperti Uranus dan Neptunus sebagian besarnya terbuat dari zat cair dingin berupa metana, air, dan amonia. Uranus berwarna biru karena pengaruh metana dan di sekelilingnya terdapat cincin tipis. Sedangkan Neptunus lebih gelap, dingin, dan sangat berangin karena lokasinya paling jauh di tata surya kita. Jaraknya ke matahari sekitar 30 kalinya jarak bumi ke sang bintang. Keduanya nggak punya permukaan padat dan atmosfernya perlahan menjadi air di sekitar intinya. Makanya, gravitasi di Neptunus lebih kuat daripada di bumi dan tekanannya juga lebih besar. Dengan gravitasi sekuat ini, anjingmu akan lebih pendek dan kucingmu akan lebih kekar, badannya lebih berotot dan kulitnya lebih tebal agar tahan terhadap dingin. Karena berada di lingkungan berair, hewan peliharaanmu harus punya perawakan seperti paus atau manati kosmik yang melayang-layang mengitari planet biru ini. Pluto memang nggak terlalu besar, ukurannya bahkan lebih kecil dari bulan. Planet Katai ini menghabiskan waktu selama 248 tahun di bumi untuk mengelilingi matahari. Jadi, kalau tinggal di Pluto, kamu harus nunggu selama 248 tahun di bumi untuk ngerayain ulang tahun pertamamu. Satu hari di Pluto berlangsung sekitar 6,5 hari di bumi. Objek mirip planet yang paling jauh dari matahari ini sangat dingin dan diselimuti es. Gravitasinya lemah dan atmosfernya juga tipis. Di cakra wala Pluto, matahari kelihatan seperti titik hampir sama seperti bulan dari bumi, jadi cahayanya sangat sedikit. Tapi para ilmuwan menduga, mungkin ada lautan air di bawah permukaan Pluto dan cuaca di situ lebih bersahabat. Kita lihat organisme di bumi yang punya sifat anti-beku bawaan yuk. Misalnya, serangga dan ikan. Minimnya gravitasi bisa bikin otot dan tulang makin menyusut sehingga celah di sela-sela tulang belakang akan semakin renggang. Akibatnya, peliharaanmu akan lebih tinggi. Posturnya juga akan berubah karena sebagian besar tulang belakang mereka nggak terpakai. Anjingmu mungkin akan bertubuh tinggi, kurus, dan mirip laba-laba. Anggota geraknya lebih ramping dan tulang belakangnya melengkung. Di planet lain, di luar tata surya, batas antara tanaman dan hewan peliharaanmu mungkin nggak akan begitu jelas dan anak bulmu mungkin akan menyatu dengan kehidupan tumbuhan. Kemungkinan tubuhnya akan seperti pohon, jantungnya melekat pada tubuh, atau kakinya bisa berubah ke posisi yang lebih nyaman untuk mendapatkan air dan cahaya. Kelincimu juga mungkin akan kebanyakan diam sambil berfotosintesis dan baru kabur saat terintimidasi. Kuda mirip dinosaurus mungkin akan menanamkan dirinya ke tanah untuk mendapatkan nutrisi langsung dari tanah serta memperoleh energi tambahan dengan bantuan tumbuhan di punggungnya. Hewan yang berkelompok juga bisa menjadi peliharaan yang menarik seperti kawanan amuba yang menyerupai organisme mirip jeli, ribuan karnifora mirip udang membentuk organisme tunggal yang melahap apapun di hadapannya atau kumpulan pohon yang saling terjalin kemudian ngumpulin banyak air di atas kanopinya. Agar daya tahannya tetap oke, hewan peliharaanmu harus tetap mengalirkan oksigen ke otot. Di bumi, gurita menggunakan molekul berbasis sembaga untuk memproses kembali oksigen sehingga geraknya lebih lamben dari mamalia dan burung yang menggunakan hemoglobin berbasis zat besi. Para ilmuwan telah berspekulasi soal jenis pengantar oksigen lain yang bisa bikin hewan peliharaanmu hidup lebih lama. Di atmosfer yang banyak mengandung oksigen, kita mungkin bisa melihat monyet terbang non-stop tanpa perlu beristirahat. Di planet dan satelit dingin yang minim cahaya seperti satelit Saturnus dan Jupiter, anjing peliharaanmu mungkin perlu memanfaatkan energi kimia daripada energi matahari. Dan di dunia tanpa cahaya, seperti di dalam lautan Enceladus, makhluk hidup nggak akan begitu memerlukan mata sehingga anak bulmu akan mengenali lingkungannya dengan alat bantu lain seperti insang dan sensor getar. Wah, langitnya cantik banget! Sepanjang sejarah, manusia telah mencari-cari kehidupan antar bintang dan planet di dekat bumi. Tapi rupanya, ruang angkasa juga punya mata. Perada Bandung jauh di sana, kemungkinan sedang mengawasi bumi. Dan kita memang nggak tahu pasti kebenarannya sih, tapi menurut klaim para saintis, minimal ada 29 planet jauh yang penghuninya sedang mengawasi kita. Eh, ada pengagumu juga tuh. Senyum yang manis dong! Sejauh ini, telah teridentifikasi 1715-an sistem bintang tetangga di galaksi Bimasakti dan penghuninya bisa mendeteksi bumi dengan teleskop konvensional. Semua bintang ini berada di galaksi kita, jadi kalau peradabannya bisa mengarahkan teleskop ke matahari, mereka akan menangkap titik kecil yang melintas di antara matahari dan si pengamat. Metode ini dinamakan sebagai transit. Biasanya transit digunakan untuk mendeteksi planet dalam astronomi. Kita juga bisa lho mengamati fenomena ini dari rumah secara langsung cuma dengan teleskop. Arahin aja teleskopnya ke matahari, kemudian tunggu. Ada Merkurius tuh, planet yang paling dekat dengan matahari ini cuma kelihatan sebagai titik kecil. Proses transit Merkurius bisa berlangsung minimal selama 5 jam. Dan fenomena ini bisa terjadi sampai 14 kali dalam seabad. Transit berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2032. Catat di kalendermu ya, biar kamu nggak ketinggalan. Kita juga bisa melihat Venus, planet kedua dari matahari. Tapi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius, transitnya juga lebih jarang. Terakhir, planet ini teramati pada tahun 2004 dan 2012. Transit berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2117 dan 2125. Wah, masih lama banget ya! Penghuni sistem bintang ini kemungkinan bisa mengamati bumi. Tapi, teleskop jarak jauh punya mekanisme lain. Sebetulnya, si pengamat nggak akan bisa mendeteksi titik hitam dengan matahari berada di belakangnya. Teleskop ini akan mengukur kecerahan matahari kita dan saat posisi bumi mulai berada di antara matahari dan si pengamat, teleskop akan mendeteksi intensitasnya akan menurun karena planet kita menghalangi cahayanya. Saintis dari peradaban di luar bumi kemudian akan mampu memanfaatkan penurunan intensitas cahaya matahari untuk menghitung ukuran planet kita. Tapi, dari 1700-an sistem bintang ini, nggak semuanya punya kehidupan. Ilmuwan telah memilahnya lagi menjadi 29 planet di dekat sang bintang. Planet ini berpotensi laikuni karena ukurannya kurang lebih sebesar bumi dan berada dalam zona laikuni dari bintang induknya. Berarti, jaraknya nggak terlalu mepet dan suhunya nggak terlalu ngebul untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Airnya juga nggak langsung menguap karena jaraknya nggak terlalu jauh, suhunya juga nggak terlalu dingin dan airnya nggak berwujud es. Jadi, kita bisa berasumsi kalau di sana ada peradaban mengingat bahwa air merupakan unsur penting bagi proses terbentuknya kehidupan. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi selama 5.000 tahun terakhir. Saat manusia di bumi sedang membangun piramida Giza dan Stonehenge, makhluk di luar sana kemungkinan telah mengamati nenek moyang kita. Salah satu dari planet ini cuma berjarak 11 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat bintang Ross 128 alias kata merah di rasi bintang Virgo. Di situ ada eksoplanet berukuran 2 kali lebih besar dari bumi yang termasuk dalam zona Laikuni. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi secara rutin selama 2.000 tahun. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, posisinya telah tergeser. Planet lain sejauh 12,5 tahun cahaya berada di dekat bintang induk T-Garden. Dari sini, transit bumi bisa teramati dan penghuninya bisa mengamati kehidupan kita selama 29 tahun. Pengamatan para ilmuwan juga tertuju pada sistem bintang Trappist-1. Di dalamnya terdapat sekitar 7 eksoplanet hampir mirip dengan tata surya kita dan 4 di antaranya berada dalam zona Laikuni dari bintang induknya. Tapi penghuninya nggak bisa mengamati bumi hingga 16 abad lagi. Meski begitu, kita masih bisa nyoba berinteraksi dengan semua planet ini karena jaraknya cukup dekat dan bisa menangkap sinyal radio dari bumi. Gelombang radio bisa menembus ruang angkasa dengan kecepatan cahaya dan planet kita telah memancarkan sinyal radio secara non-stop sejak tahun 1895. Jadi, bumi kita sangat bising dengan spektrum radionya. Kalau ada planet yang dihuni peradaban cerdas dalam jarak 125 tahun cahaya, sinyal radio kita pasti sudah sampai di tujuan. Tapi masalahnya, kita juga perlu nunggu hampir selama itu untuk mendapat balasannya. Belum lagi, mereka cuma memanfaatkan sinyal radio dalam waktu yang relatif pendek. Saat ini pun, kita lebih banyak memakai bluetooth dan serat optik daripada radio kecuali untuk laporan lalu lintas. Lama-lama, semua sinyal radio ini juga akan lenyap. Peradaban di luar bumi yang menggunakan komunikasi radio pasti memiliki teknologi maju. Tapi bisa juga, kehidupan di luar angkasa sana jauh berlainan dari asumsi kita. Sinyal radio sudah sampai di planet tersebut, tapi penghuninya nggak bisa menerimanya. Dan saat mereka bikin antena untuk menerima sinyal radio kita, kita malah sudah nggak memancarkannya lagi. Meski begitu, para ilmuwan terus berupaya untuk mengirim sinyal radio ter-enkripsi ke ruang angkasa agar bisa berkomunikasi dengan peradaban di luar bumi. Pada tahun 1974, mereka telah mengirim pesan Arecibo ke medium antar bintang. Kalaupun memang ada peradaban yang memahami pesan itu, mereka akan melihat bentuk kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang manusia yang teratas berisi sistem nomor kita, lalu ada nomor atom, kemudian DNA kita, beserta gambar untainya di bagian bawah. Yang ini gambar manusia, di bawahnya ada gambar tata surya kita. Dan posisi bumi, planet ketiga di tata surya kita nggak sejajar dengan planet lain. Dengan begini, mereka akan tahu kalau pesan ini berasal dari bumi. Di bawahnya terdapat diagram teleskop radio Arecibo. Sebagai alternatif, pesan ke planet Nunjau di sana bisa dikirim melalui surat biasa yang diangkut dengan probe luar angkasa. Metode ini juga sudah dilakukan. Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi sampai sekarang. Pada tahun 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil sampai di medium antar bintang. Voyager 1 terbang ke bintang jauh sambil membawa pesan yang terekam dalam piringan emas. Piringan ini berisi salam dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Ada juga musik dari berbagai penjurunnya serta berbagai bunyi-bunyian seperti bunyi lautan, suara manusia, dan suara hewan. Selain itu, ada 116 foto yang termuat di dalamnya termasuk foto manusia dan lanskap bumi. Gambar tersebut juga memuat informasi soal matahari dan DNA kita. Di wadah piringan itu terdapat petunjuk beserta jarum untuk memutar rekamannya. Ada juga peta pulsar galaksi kita agar astronom dari peradaban di luar bumi bisa menemukan tata surya kita. Tapi metode seperti ini punya kelemahan utama pada waktu. Voyager 1 akan sampai di destinasi pertamanya yaitu bintang Gliss 445 dalam waktu 40 ribu tahun. Lalu Voyager 2 akan tiba di bintang Rose 248 dalam waktu 42 ribu tahun. Dan selama sekitar 296 ribu tahun Voyager 2 akan melintasi Sirius bintang paling terang di langit malam. Hmm lama banget! Peradaban di luar bumi juga bisa mendeteksi kita dengan kalkulasi dan rumus. Mereka cuma perlu lebih jeli saat mengamati matahari. Dalam sistem bintang berplanet bintang induk gak cuma diam. Ia berputar pada orbit kecil dan bintang yang berat ini menarik semua planet di sekitarnya. Tapi planet tersebut juga punya gravitasi dan resistansi sendiri. Akibatnya sang bintang agak bergeser kemudian berputar. Peradaban di luar bumi bisa memperkirakan pergeseran matahari untuk menentukan masa planet di dekatnya. Dengan metode ini para astronom bisa menemukan 548 eksoplanet. Semisal kita nyoba berkomunikasi dengan eksoplanet di sekitar bintang terdekat kita Proxima Centauri. Di situ memang ada eksoplanet tapi radiasi dari bintang induknya bisa menghancurkan semua rupa kehidupan di permukaannya. Kalaupun kita mendapatkan sinyal balasan komunikasinya akan berlangsung super lelet bahkan paling lambat sepanjang sejarah karena pengirimannya selama 4,2 tahun. Dan kita perlu nunggu 4,2 tahun lagi untuk dapat balasannya baru kemudian kita bisa menindak lanjutinya. Peradaban ini nggak bisa terbang ke luar angkasa maka kita perlu menjemput bola. Meskipun jarak bintang Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya kita perjalanan ke situ perlu waktu selama 73 ribu tahun dengan roket konvensional. Jadi kita perlu bikin wahana antariksa yang bisa ngebut dengan kecepatan cahaya. Itu pun masih nyita waktu sampai 4,2 tahun untuk sampai di tujuan. Semisal nih kita beneran nemu kehidupan di luar bumi yang berlokasi di seberang Bimasakti. Galaksi kita ini berdiameter 100 ribu tahun cahaya. Jadi kita perlu waktu 100 ribu tahun untuk melintasinya. Mungkin kita perlu mematahkan hukum fisika atau mengangkut semua peradaban manusia ke dalam pesawat luar angkasa raksasa yang akan terbang melintasi bintang selama ribuan tahun. Dan saat diluncurkan dari bumi cuma kru pertama yang paling tangguh yang nantinya bisa melihat sistem bintang lain dari jendela pesawat luar angkasa. Hei geser dikit dong aku kan juga pengen lihat keluar. Duar! Jupiter kena gempuran benda angkasa lagi tuh bukan main. Raksasa gas ini merupakan planet terbesar di tata surya 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari planet lain di seantero tata surya kita. Tapi masih ada satu lagi kalau ukurannya terus membesar lama-lama Jupiter malah akan menyusut. Jadi sederhananya saat bobotnya makin melar si raksasa gas akan memadat sampai akhirnya menarik dirinya sendiri. Para ilmuwan menyatakan kalau masa Jupiter mencapai 4 kali lebih berat dari sekarang ukurannya kemungkinan besar akan sama. Planet terengebut di tata surya kita ini berotasi pada porosnya selama 10 jam serta paling sering digempur oleh objek lain dari luar angkasa. Fenomena ini terdeteksi oleh astronom amatir yang mengamati Jupiter setelah mereka melihat sejumlah kilatan misterius di permukaannya. Lalu efek dari tabrakan tersebut akan menimbulkan kilatan. Di antara semua planet di tata surya kita Jupiter memang paling sering jadi target gempuran asteroid. Pada tahun 1994 para astronom nemu komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Jupiter. Ukuran awal komet ini kurang lebih sebesar meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan setelah tabrakan Shoemaker-Levy 9 pecah menjadi lebih dari 20 serpihan. Akibat peristiwa ini permukaan si rasa sagas terus meredup sampai berbulan-bulan. 15 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2009 para astronom nemu titik hitam segede bumi di permukaan Jupiter yang dihasilkan oleh tabrakan asteroid seukuran 200 sampai 500 meter. Salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi jatuh di kawasan Tanggaskar, Rusia pada tahun 1908. Tabrakan ini menyebabkan ledakan besar tapi kita nggak pernah tahu persis lokasi kawahnya. Memangnya kenapa sih Jupiter terus-terusan diburu banyak objek ruang angkasa? Asteroid dan komet yang melintasi bumi dan Jupiter melaju pada kecepatan yang hampir sama. Kepadatan objek luar angkasa yang saling berinteraksi juga hampir sama tapi penampangnya sangat berlainan diameter Jupiter 11 kali lebih besar dari bumi sehingga penampangnya juga 125 kali lebih besar. Semakin berat bobotnya semakin kuat juga gaya gravitasinya. Akibatnya sejumlah objek luar angkasa akan tertarik ke arahnya. Medan gravitasi bumi lebih lemah dari Jupiter kalau di dekat planet kita ada objek yang melintas dengan kecepatan maksimal 35.888 kilometer per jam gravitasi bumi akan menariknya. Kalau asteroid dan komet sih biasanya lebih ngebut lagi. Nah, kemudian Jupiter akan menarik sebagian besar komet dan asteroid yang melintas. Kalau bumi kita dihujani asteroid besar sesering Jupiter, kemungkinan kita akan ribuan kali lebih sering mengalami kepunahan masal. Pada tahun 2020, para ilmuwan mendeteksi asteroid unik pertama di orbit Venus. Asteroid ini kurang lebih seukuran gunung kecil dan banyak mengandung mineral yang bisa kita temui di batuan bumi. Mereka meyakini temuan tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap serangkaian asteroid jumbo yang muncul pada awal terbentuknya tata surya. Tapi gak cuma itu aja. permukaan Venus diterpa angin kencang yang bisa mendorong awan dan badai ke sekitarnya dengan kecepatan 354 km per jam atau sekitar 60 kali lebih cepat dari rotasi Venus. Para ilmuwan juga masih belum bisa ngejelasin soal alutan di planet ini. Mereka yakin air di Venus langsung menguap kemudian masuk ke atmosfernya karena jarak Venus terlalu mepet dengan matahari. Akibatnya, panas yang berasal dari matahari akan tertahan dan semakin menguapkan airnya. Kondisi di Venus mungkin saja sama seperti di bumi tapi itu dulu. Jadi menurut teori ini Venus pernah digempur banyak komet dan asteroid. Serpihannya melayang-layang ke segala penjuru dan sebagiannya kemungkinan telah menabrak bulan kita. Serpihan benda langit yang menabrak planet kita mungkin telah terkubur sangat dalam akibat aktivitas geologis bumi. Uranus juga pernah dihantam benda langit dan malahan lebih nyeremin dari asteroid. Kebanyakan planet di tata surya kita punya sumbu rotasi ke arah atas dari bidang elipsnya tapi kalau Uranus miring ke samping. Jadi setengah tahun di sana berlangsung selama 42 tahun di bumi saat kutub utara atau selatannya mengarah ke matahari. Kebanyakan planet juga berputar berlawanan arah jarum jam saat kita mengamatinya dari atas tata surya. Arah rotasi Venus justru sebaliknya mungkin planet ini pernah terhempas dari sumbunya. Jutaan tahun silam Uranus juga mungkin telah bertabrakan dengan objek luar angkasa lain. Saat tata surya kita masih sangat muda konfigurasi orbit Saturnus dan Jupiter kemungkinan pernah berpotongan gaya gravitasi keduanya kemudian menciptakan momentum orbit lalu memindahkannya ke Uranus hingga akhirnya menghempaskannya dari sumbu semula. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan cuma sebagian kecilnya yang melintasi bumi. Jadi bisa dibilang gak ada benda angkasa membahayakan yang suka mampir ke planet kita. Rencananya manusia akan terbang ke Mars pada tahun 2030. Semoga aja planet merah itu gak akan disinggahi objek luar angkasa lain yang lebih besar. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan tidak begitu banyak yang melewati bumi dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada benda angkasa yang berbahaya yang mampir ke bumi. Rencana kita mengunjungi Mars pada tahun 2030 dan para ilmuwan berharap Mars tidak akan menjadi target dari beberapa badan ruang angkasa yang lebih besar. Kawah baru terbentuk di permukaan Mars tiap satu atau dua hari dan diameternya bisa mencapai 4 meter. Maka kemungkinan kawah ini telah terbentuk oleh objek luar angkasa seukuran bola sepak. Karena atmosfer Mars lebih tipis dari bumi, asteroid kecil jadi lebih gampang masuk. Sebagian besar belahan utara Mars terdiri dari dataran rendah berkontur rata. Sedangkan bagian selatannya lebih tinggi dipenuhi kawah dan bagian dalamnya mengandung sejumlah logam langka. Menurut salah satu teori, hal ini disebabkan oleh objek langit besar yang bertabrakan dengan Mars lalu menghancurkan sebagian belahan utaranya. Serpihan dari asteroid tersebut mengelilingi planet ini dan kemudian menyatu menjadi dua satelit kecil yang mengorbit Mars. Di bumi juga ada sedikit batu Mars lho. Batu ini ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan beberapa kawasan lain di seluruh dunia. Sebagian dari batu ini juga punya unsur gas yang serupa dengan atmosfer Mars. Batu ini mungkin telah terbentuk oleh ledakan besar yang terjadi saat asteroid atau meteor besar terlontar dari Mars lalu mendarat di bumi. Atmosfer Merkurius juga tipis, jadi permukaannya banyak digempur objek langit yang lebih kecil. Bayangin aja gimana rasanya kalau kamu bangun tidur langsung disambut oleh hujan meteor kecil setiap pagi. Fenomena ini terjadi di Merkurius lho. Pola cuaca aneh ini telah mempengaruhi atmosfer alias eksosfernya. Merkurius sangat padat dan bobot inti besinya dua per tiga kali dari total masanya. Para ilmuwan memperkirakan masa Merkurius pernah lebih besar dari itu tapi karena sering terjadi tabrakan permukaannya jadi semakin hancur. Merkurius terus-terusan dibombardir oleh batu dari ruang angkasa yang meninggalkan bekas kawah. Dataran di permukaannya terbentuk oleh lava vulkanik yang meluap ke permukaan kemudian menjadi kering dan keras. Banyak sekali kawah yang mengandung lava vulkanik jadi kemungkinan di Merkurius ada banyak gunung berapi. Sejumlah asteroid aneh juga telah ditemukan di dekat Neptunus. Ukurannya bervariasi ada yang sebesar kota metropolitan ada juga yang sekecil kerikil. Asteroid ini diduga berasal dari kelompok asteroid yang disebut Sabu Kuiper yang membuat cincin jauh di luar Neptunus. Tapi asteroid baru ini memiliki warna yang berbeda dari Sabu Kuiper. Lokasinya sangat jauh dari matahari sehingga permukaannya datar. Tapi warnanya mirip dengan asteroid yang terpapar matahari di sekitar Jupiter. Seperti seluruh planet lainnya Neptunus mendapat panas dari matahari. Tapi ada yang misterius di dalam planet ini karena suhunya ternyata lebih ngebul dari yang seharusnya. Hal ini memengaruhi cuacanya dan Neptunus punya cuaca paling aneh di seluruh tata surya. Badai besar, angin kencang gila-gilaan, awan tipis yang terus berubah. Ada bintik-bintik gelap di atmosfernya yang selalu timbul dan menghilang. Kita menerima sinar matahari seribu kali lebih banyak dari Neptunus. Raksasa gas seperti Saturnus dan Jupiter dapat melindungi planet kita dari asteroid. Tanpa planet raksasa ini, hantaman besar yang menghasilkan banyak serpian pembentuk bulan dan planet lain akan sering terjadi. Ada asteroid besar yang menuju Saturnus yang bisa saja cuma numpang lewat pada tahun 2031, ukurannya 10 kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Titan, salah satu bulan yang mengorbit Saturnus, 80% lebih berat dari bulan kita, sebenarnya satu-satunya bulan di tata surya kita yang punya atmosfer. Satu setengah kali lebih tebal dari bulan kita, sebagian besar terdiri dari nitrogen seperti atmosfer kita. Tidak ada yang tahu dari mana semua nitrogen itu berasal, namun tidak seperti Saturnus dan sebagian besar tempat lain di tata surya kita, bulannya memiliki potensi nyata untuk menjadi rumah kita nantinya. Wah, itu tuh yang lama ditunggu-tunggu. Akhirnya, kelihatan juga. Dari balik awan muncul objek keabuan-abuan sebesar seperempat kalinya bulan Purnama. Tapi sayangnya, kita nggak akan bisa lama-lama melihatnya. Benda angkasa ini terakhir kali terlihat 33 tahun yang lalu. Dan kita perlu nunggu 33 tahun lagi sampai objek ini kembali muncul. Telus masih jadi planet misterius dan kita perlu menguliknya lebih dalam. Sekian lama, bumi telah mengitari matahari sebagai pusat tata surya kita. Bisa dibilang, tata surya kita termasuk tempat yang cukup stabil. Pergerakan Jupiter, Saturnus, Mars, dan planet lain sangat selaras dan teratur di masing-masing orbit. Tapi rupanya, kejadian menggemparkan juga pernah terjadi. Planet lain telah memasuki orbit bumi. Nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya karena planet ini nggak termasuk tujuh planet lain di tata surya kita. Meski sudah ada teknologi canggih yang bisa melacak asteroid, meteorit, dan benda luar angkasa lain, para ilmuwan masih was-was saat mengamati objek bulat superbesar tiba-tiba melesat menuju bumi. Awalnya, mereka mengiranya sebagai asteroid besar yang mungkin akan menabrak bumi. Dan seluruh manusia sudah mengantisipasi situasi terburuknya karena semuanya sudah terlambat. Tapi, saat posisinya sudah sejauh jarak bumi ke matahari, yaitu kira-kira 150 juta kilometer, objek besar itu langsung berganti arah. Kita pun jadi tahu jarak terdekatnya segitu dan ukurannya kurang lebih sebesar bumi. Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar benda langit layak disebut planet. Yaitu, bentuknya bulat, mengorbit bintang induk, dan nggak mengorbit objek langit lain, seperti planet. Orbitnya juga harus jelas dari tiap protoplanet, planetesimal, atau kompetitor planet lain. Para ilmuwan telah melacak orbit planet baru, kemudian menamainya telus, atau kata latin dari bumi. Saat telus memasuki orbit bumi, gaya gravitasinya berubah, lalu kedua planet menghasilkan orbit baru berbentuk tapal kuda. Keduanya diperkirakan berada di area orbit yang sama di sekitar matahari. Dengan kata lain, bumi dan telus nggak mengorbit dalam bentuk lingkaran, tapi masing-masing planet bergerak di tepi lintasan tapal kuda, menghasilkan bentuk bulan sabit yang saling berhadapan, seperti cincin yang terbelah dua. Misalnya, Saturnus dengan dua satelitnya, Janus dan Epimetheus. Kedua satelit ini bergerak di sekitar Saturnus dengan orbit tapal kuda sejauh 150 ribu kilometer atau tepatnya di luar cincin utamanya. Jarak terdekat keduanya yaitu 15 ribu kilometer. Selama bertahun-tahun, berita di media tetap adem-ayem, tapi kemudian terjadi peristiwa misterius. Publik pun mulai heboh lantaran ingin tahu kelanjutannya. Sekolah, kantor, dan kampus mulai ditutup. Sementara, kita menunggu arahan selanjutnya. Orang-orang awalnya ketakutan, tapi kemudian mulai bersemangat setelah tahu objek itu ternyata planet baru yang serupa dengan bumi. Wah, berarti sebentar lagi kita dapat planet tetangga baru nih. Para ilmuwan meyakini Telus pernah seorbit dengan planet lain di tata surya lain. Semua planet di tata surya kita punya orbitnya sendiri, tapi bisa juga sih kalau di tata surya bentuknya nggak sama. Saat dua planet berdekatan dalam satu orbit, salah satunya yang bisa terlontar ke suatu tempat, atau malah tertarik ke bintang induknya oleh gaya gravitasi yang berinteraksi di kedua planet. Kalau gaya gravitasinya saling tarik-menarik, kedua planet akan saling mendekat. Kemudian, luar! Terjadi tabrakan dasyat. Atau, bisa juga, kedua planet menempati satu orbit, lalu menghasilkan orbit tapal kuda seperti bumi dan telus. Hal seperti ini nggak cuma terjadi sekali. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat tata surya kita baru terbentuk selama puluhan juta tahun, ada objek luar angkasa sebesar Mars bergerak menuju bumi, kemudian menabraknya. Menurut salah satu teori, bumi menarik serpihan planet itu menuju orbit, kemudian menghasilkan bulan. Tabrakan itu kemungkinan telah memicu terbentuknya permukaan bumi. Malahan, batuan tertua yang telah ditemukan di bumi masih lebih muda dari umur sebagian meteorit. Di Uranus, juga kemungkinan telah terjadi tabrakan besar. Milyaran tahun yang lalu, objek luar angkasa berukuran dua kalinya bumi terus mepet ke Uranus muda. Ia menabraksi raksasa gas dengan kekuatan penuh sampai miring, tapi nggak sampai hancur. Akibatnya, arah putaran Uranus jadi miring, nggak sama seperti planet lain. Tata surya kita terbentuk oleh gravitasi yang menarik awan gas dan debu. Kondisi saat itu sangat nggak menentu dan sejumlah serpihan terus-terusan menabrak planet yang sedang terbentuk. Dua planet nggak akan mungkin menempati orbit yang sama karena kondisinya nggak akan stabil. Lintasannya juga mungkin nggak stabil sehingga kondisi di situ jadi amburadul dan nggak menentu. Makanya, keberadaan telus juga nggak bisa kita anggap remeh meskipun kondisi bumi saat ini masih aman-aman aja. Bisa aja kan tabrakan dasyat itu bakal terjadi dalam waktu miliaran tahun. Menurut konsep titik Lagrange, ada lima titik khusus di mana gravitasi planet dan matahari saling setimbang. Dengan memperhitungkan masa planet dan matahari, kita akan bisa memprediksi gerakan orbitnya. Tapi, dari kelima titik ini, yang stabil cuma dua. Kalau kondisi di ketiga titik lain berubah, konsekuensinya bisa bikin ngeri. Selain itu, di titik L4 dan L5 banyak terdapat asteroid. Raksasa Sagas punya ribuan asteroid, tapi planet kita cuma punya satu asteroid 3753 crew-nya dengan lintasan tapal kudanya. Kondisi seperti ini nggak akan selamanya stabil. Tapi, kalaupun memang begitu, berarti dua planet bisa berada dalam satu orbit. Kalah rotasi dan revolusi planet akan lebih lama. Kita juga akan kesulitan nentuin tanggal di kalender karena kondisi antariksa berubah-ubah dan planetnya masih menyesuaikan diri dengan orbit baru. Iklimnya tetap sama untuk sementara waktu. Mungkin mirip-mirip dengan kondisi telus karena jarak kita ke matahari masih sama. Rupa dan kondisi telus sangat mirip dengan bumi, jadi kemungkinan kita akan bisa hidup di situ. Jarak terdekat telus tercapai setiap 33 tahun sekali. Kemudian, planet ini akan bergerak di belakang matahari dan kita bisa ngumpulin data terkait kondisi di situ. Saat lagi happy-happy mau pindah ke planet baru, tiba-tiba ada fenomena menarik. Untuk pertama kalinya, kita menerima pesan dari luar angkasa. Pesan itu berupa frekuensi radio dalam bahasa yang nggak dikenal. Sembari mencoba memahami pesan tersebut, kita juga perlu nyiapin misi kunjungan pertama. Makhluk apapun yang udah mencoba berinteraksi dengan kita, pasti nggak mau cari ribut. Tempat asal mereka jauh banget loh. Dan untuk pertama kalinya, kita akan pergi ke telus. Pesawat luar angkasanya udah siap tuh. Setelah sembilan hari terbang, pesawat ini akan sampai di planet tujuan. Para jurnalis mulai berkerumun. Sejumlah orang bersorak-sorai dan kamera siap menyala. Oke, tinggal menunggu waktu. Hari ini, telus muncul di titik terdekatnya selama beberapa saat dan mungkin sampai beberapa hari ke depan. Jadi, waktu kita sangat mepet. Semoga kita bisa berinteraksi dengan temenan, bekerja sama, atau menjelajahi tempat baru bersama. Sejauh ini, kita cuma bisa ngeliat foto yang diambil oleh para ilmuwan dari kejauhan. Kemungkinan, di telus ada banyak air dan menurut para peneliti, di situ juga ada air terjun dan danau yang jauh lebih dalam dan lebih luas. Bisa jadi, di dalamnya juga ada organisme unik yang nggak kita miliki. Para ilmuwan memperkirakan di situ ada gunung berapi yang mungkin lebih tinggi dan lebih jumbo dari gunung berapi terbesar di tata surya kita, Olympus Mons. Diameternya aja 600 km. Angin di telus juga mungkin sangat kencang seperti di Venus, yang 50 kali lebih kuat dari kecepatan rotasinya. Siapa tahu, di situ juga ada es air, sama kayak di seluruh tata surya kita, dan bahkan sebagiannya terhampar di kawah bulan dan Merkurius. Mungkin nggak ya, kalau ukuran telus akan berubah, seperti Merkurius yang permukaannya bertembing dan berlereng kecil. Jadi, planet ini perlahan terus menyusut. Telus mungkin punya pegunungan tinggi seperti Pluto? Meski nggak tergolong sebagai planet lagi, pegunungan beresnya sangat menawan, bahkan setinggi 3.300 meter. Dan hari ini, kita akan mencari tahu semuanya. Semoga lancar deh! Kamu terikat dalam pesawat Antariksa yang akan membawamu menuju Pluto dalam perjalanan backpacking galaksimu. Ini adalah perjalanan terlama dari bumi dan tanpa jalan pintas. Jadi, kamu harus cukup nyaman. Dianjurkan agar semua penumpang setidaknya tidur malam 8 jam. Para astronot di Stasiun Antariksa Internasional punya kamar sempit yang muat untuk satu orang dengan kantong tidur khusus dan tempat yang cukup untuk barang-barang pribadi. Kalau tidak, barang-barang itu akan melayang-layang bertabrakan satu sama lain. Untungnya, perjalanan ke Pluto cuma akan makan waktu beberapa hari jadi kamu bisa tidur 8 jam penuh selama sisa perjalanan. Setelah beberapa hari, akhirnya kamu tiba di Pluto dan sebuah bus membawamu ke hotel. Planet Katai ini adalah salah satu tempat tergelap di tata surya yang sedikit sekali memantulkan sinar karena lokasinya yang jauh dari matahari. Kamu melihat keluar jendela dan tampaklah pemandangan bagus dengan deretan pegunungan setinggi 3.000 meter. Tapi, alih-alih puncak bersalju seperti di Swiss, itu adalah es metana. Kamu punya arloji pintar yang bisa memberitahukan kondisi cuaca di luar. Pluto penuh dengan nitrogen dan metana. Setelah beberapa jam, akhirnya kamu sampai di hotel dan check-in untuk masuk kamar. Kamu terkejut karena cuma memesan hotel selama satu hari saja. salah satu hal yang akan kamu sadari pertama kali adalah gravitasi yang lemah. Itu bikin kamu sulit sekali tidur. Lalu, akhirnya, setelah menikmati sehari penuh, kamu siap tidur. Tapi, secara teknis, hari belum berakhir. Satu hari matahari, yaitu saat Pluto berputar di porosnya, butuh sekitar enam hari bumi. Jadi, keseruan dan eksplorasimu selama 12 jam cuma seperti menikmati satu jam di bumi. Kalau menurutmu itu lama, bayangkan menunggu 248 tahun buat merayakan tahun baru. Itulah waktu yang dibutuhkan Pluto untuk mengorbit penuh matahari. Setelah beberapa lama, jam biologismu menyesuaikan terhadap kondisi Pluto. Jadi, akhirnya, kamu tidur lebih dari 72 jam untuk merasa segar kembali. Kamu keluar dari hotel esok harinya. hari Pluto pastinya dan terbang menuju Neptunus. Planet biru indah ini mungkin tampak menarik, tapi sangat berbahaya lho. Tapi apa salahnya? Kamu kan suka petualangan. Kamu melihat pemandangan 14 bulan Neptunus yang fantastis sambil menunggu layanan kamar. Tapi, kamu agak jet lag dan ingin tidur beberapa jam. Meski tadinya cuma mau istirahat sebentar, akhirnya kamu membuang waktu sehari penuh tanpa aktivitas, kecuali makan camilan prasmanan. sehari berlangsung sekitar 17 jam bumi. Kamu bisa tidur 10 jam. Itu berarti lebih dari setengah hari. Dan seperti Pluto, Neptunus juga butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk mengorbit matahari. Tepatnya, 165 tahun bumi. Setelah sekian lama, kamu bisa menyesuaikan kebiasaan tidur menjadi cuma sekitar 3 jam untuk menikmati sisa perjalananmu. Kamu tiba di planet terbesar di tata surya kita, Jupiter. Setelah mendarat, kamu masih harus berkendara sebulan penuh sebelum sampai di hotelmu. Tenang, sehari penuh cuma sekitar 10 jam. Kamu check-in dan memutuskan untuk tinggal di hotel. Tidak mudah pergi keluar karena cuacanya berbadai. Salah satu agendamu termasuk perjalanan ke bintik merah besar, area yang telah dilanda badai mirip siklon tropis selama 300 tahun terakhir. Luas seluruh bintik itu dua kali bumi. Gak heran, ukuran Jupiter kan 1300 kali bumi. Setelah beberapa hari panjang menikmati pemandangan, kamu kembali ke hotel dan tidur. Karena 10 jam adalah sehari penuh. Kamu merasa capek sekali dan tidur sehari penuh. Tapi kamu tidak bisa tidur malam dengan nyenyak karena gravitasinya lebih kuat daripada di bumi. Gak mudah juga pergi ke kamar kecil di tengah malam. Akhirnya, kamu bisa tidur dua jam menyesuaikan dengan kondisi Jupiter. Mars lebih indah dibanding planet lain. Kamu memesan perjalanan sehari penuh di gunung berapi Olympus Mons yang kebetulan adalah gunung tertinggi di Tata Surya. Gunung ini tiga kali lebih besar dibanding Everest. Hotelmu memiliki pemandangan indah gunung itu dan sekaligus hotel paling mewah dan maju yang pernah kamu sewa. Hari berlangsung selama 25 jam. Cukup mirip dengan bumi. Artinya, kamu bisa tidur delapan jam seperti biasa. Sedihnya, di luar kubah sedang ada badai debu dasyat yang melanda seluruh planet. Begitu badai reda, kamu pergi ke tudung es kutub, yaitu puncak gunung yang tertutup salju karbon dioksida. Kamu bisa merasakan suhunya anjlok. Meski Mars adalah planet merah, ternyata suhunya dingin sekali. Mars butuh waktu 687 hari untuk mengorbit matahari. Tubuhmu mulai merasakan perubahan karena berpindah dari satu planet ke planet lain. Di banyak tempat, kamu tak bisa tidur nyenyak. Atau, kamu tidur selama waktu yang terasa seperti sehari. Meskipun itu rasanya tidur seperti biasa, di Merkurius, kamu check in di sebuah hotel bawah tanah yang mirip koloni semut dan langsung merasakan panas matahari. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Tapi, masih lebih panas suhu Venus. Planet kecil ini butuh waktu 1408 jam untuk menyelesaikan sehari penuh, yaitu sekitar 60 hari bumi. Untung kamu tiba saat matahari terbenam. Kamu melihat pemandangan matahari terbenam yang luar biasa dan begitu matahari lenyap, hawa menjadi benar-benar dingin. Karena Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bisa memerangkap panas, hawa dingin cepat mengambil alih. Maka, kamu berhibernasi sebulan penuh sebelum pergi. Kamu tiba di Saturnus, si planet bercincin, dan melihat bulan-bulan raksasa yang mengitarinya. Lama satu hari di Saturnus hanya 11 jam. Planet ini juga sangat berangin di atmosfer bagian atasnya. Dan melebihi pemandangan fantastis sejumlah bulan ini, kamu tidak bisa melewatkan cincinnya. Cincin ini tersusun atas partikel es dan batuan berbagai ukuran. Mulai dari sebesar butiran beras sampai seukuran perahu. Miliaran partikel ini melayang di udara, yang dipercaya ilmuwan sebagai sisa-sisa komet dan planet katai. Selanjutnya, kamu pergi ke Titan, bulan terbesar Saturnus dan yang kedua terbesar di tata surya. Menurut ilmuwan, kondisi Titan paling mirip dengan bumi, hanya saja lebih dingin karena lebih jauh dari matahari. Selain bumi, Titan adalah satu-satunya tempat dalam tata surya yang memiliki danau, sungai, dan lautan dalam bentuk cair. Ada banyak danau metana dan etana di sana. Maka kamu memulai pelayaran luar biasa mengelilingi bulan ini. Atmosfernya juga mirip bumi dan kandungan bahannya cocok untuk memulai kehidupan. Kamu mendongak langit dan tampak awan-awan terbentuk saat mulai turun hujan. Kamu bernaung di bagian perahu yang teduh dan menunggu hujan reda. Titan memiliki siklus hidrologi metana yang sangat mirip dengan siklus air di bumi. Artinya, air menguap ke udara lalu mulai turun hujan. Setelah pelayaran fantastis itu, kamu pergi ke beberapa bulan lain dan akhirnya kembali ke Saturnus. Kamu melihat semua foto yang kamu ambil saat kembali menuju bumi. Seluruh perjalanan itu menyita hampir setahun bumi penuh dan tubuhmu tidak mampu lagi beradaptasi dengan kondisi bumi. Kamu sudah begitu terbiasa tidur dan bangun dalam keadaan gelap total dan di beberapa tempat kamu terpapar sinar matahari ekstrim. Kamu tidur di berbagai tempat dengan level gravitasi berlainan selama ini hingga tak tahu lagi rasanya tidur diranjang sebenarnya. Di beberapa area kamu ditempatkan dalam kapsul tidur tegak untuk menghemat tempat. Hasilnya, kamu terus menerus sakit kepala dan terbangun tengah malam lupa kamu berada di mana. Tubuhmu pun lebih ringan daripada sekarang selama sebagian besar perjalanan. Jadi kamu kehilangan masa otot saat kembali ke bumi. Bahkan, ada malam-malam di mana kamu tidak tidur sama sekali dan menunggu matahari terbit. Seperti yang kamu lihat di Saturnus atau Jupiter, siklus tidurmu menjadi berantakan. Setelah perjalanan itu, hidup di bumi jauh lebih sulit bagimu. Maka kamu putuskan untuk hibernasi sementara guna beradaptasi kembali dengan kondisi planet kita seperti yang kamu lakukan di planet Merkurius. Tanah bergetar dan kamu mendengar suara retakan keras. Gawat, kubahnya mau rubuh. Semua orang berlari ke pot darurat masing-masing untuk evakuasi. Orang-orang saling dorong. Atmosfer mirip bumi di dalam kubah ini akan terganggu dan kamu akan terpapar udara tipis di permukaan Mars. Semua orang bergegas mengenakan helm. Retakan makin besar dalam hitungan detik dan orang-orang panik. Berusaha kabur ke kapal darurat secepat mungkin. Di tengah kekacauan mereka semua masuk ke kapal yang salah dan kamu tidak muat di dalamnya. Lampu peringatan merah mulai berkedip di dalam kubah dan pengumuman disiarkan. Memperingatkan semua orang untuk mengenakan helm. Tinggal tersisa beberapa menit sebelum atmosfer Mars memasuki kubah dan manusia tak akan bisa bernafas. Malangnya kamu. Kamu baru tiba di Mars saat melihat kapal menjauh dari kubah. Kamu terdiam tanpa tahu harus apa. Kamu meminta bantuan tapi tak ada yang menjawab. Tiba-tiba robot memandu mendekatimu dan kamu mendengar suara kecil dari speakernya. Dia bilang tak ada yang bisa mendengarmu karena atmosfer di Mars jauh lebih renggang dibanding bumi. Kandungan karbon dioksidanya juga banyak sehingga gelombang suara teredam. Meski ada konser meriah sejauh 10 meter dari tempatmu berdiri suaranya akan terdengar seperti dari berkilo-kilometer. Jadi ada yang bisa kubantu? Kamu meminta bantuan dan dia menunjukkan tata letak 3 dimensi kubah ini. Kamu bisa melihat beberapa stasiun kapal ulang-alik lain. Jadi kamu bergegas ke sana. Sayangnya kamu harus pergi ke sisi lain kubah untuk mencapai stasiun kapal ulang-alik ini. Saat kamu mulai panik dan bingung bagaimana caranya ke sana robot tadi berubah menjadi sepeda dan memintamu naik. Kamu pun naik dan mengarungi kota sambil melihat semua bangunan dan jalanan kosong. Retakan makin besar dan potongan kecil kubah mulai berjatuhan dari atas seperti salju. Setibanya di stasiun tujuan beberapa orang terakhir sedang menaiki satu-satunya kapal ulang-alik. Kamu mengejar mereka berusaha mendapatkan perhatian dengan putus asa. Saat kamu membunyikan bel sepeda suaranya hampir tak keluar sedikitpun. Kapal mereka lepas landas sebelum bisa melihatmu. Kamu bertanya kenapa suaranya tidak terdengar dan si robot menjelaskan kamu hampir mustahil mendengar suara bernada tinggi di Mars. Karbon dioksida membuat suara bernada tinggi seperti suara lonceng dan kicauan burung hampir mustahil didengar. Kalau kamu masih di bumi mereka mungkin mendengarmu. Si robot bilang masih ada satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri. Dia berubah menjadi pesawat antariksa kecil. Kamu masuk dan dia terbang menembus celah di kubah ke luar angkasa. Gerakannya super cepat jadi kamu akan pulang ke bumi dalam waktu singkat. Begitu kamu mulai tenang dan menikmati pemandangan luar angkasa kamu melihat lampu merah robot berkedip. Kamu bertanya ada masalah apa tapi tidak ditanggapi. Tiba-tiba kamu tersadar kamu tidak bisa mendengar apapun di luar angkasa. Suara bergerak dalam gelombang dan perlu sesuatu untuk merambat seperti udara atau air. Luar angkasa adalah ruang hampa udara sehingga kamu tidak bisa mendengar suara sama sekali. Pesawat antariksa tiba-tiba berubah arah dan melesat menjauhi bumi. Kamu mencoba mengendalikan si robot ke arah yang benar tapi tidak tahu bagaimana cara menarik perhatiannya. Pesawatmu menetapkan penerbangan ke Venus. Makin dekat turbulensi pun terjadi. Angin di Venus bertium lebih cepat dibanding tornado di bumi. Kamu terus tersapu sambil berusaha mencari tempat yang aman untuk mendarat. Si robot berhasil untuk tetap stabil di jalurnya meski angin mehempaskannya kemana-mana. Kamu sudah bisa merasakan panas Venus. Akhirnya, si robot melihat buah kecil di kejauhan dan mencoba mendarat di sana. Segera setelah si robot menyentuh tanah, dia berubah menjadi pakaian luar angkasa yang bisa kamu kenakan. Jadi, kamu aman di lingkungan yang ekstrim. Rangkiran cuaca hari ini di Venus. Panas. Suhu mendidih sepanjang siang sampai malam. Akan ada awan asam sulfat dan angin ribut. Sebagian besar atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida. Sehingga suaramu pun akan jadi lebih rendah karena atmosfer planet yang padat. Meski menjadi planet kedua yang paling dekat dari matahari, Venus adalah yang terpanas. Atmosfernya menjebak panas dari matahari dan menyimpannya di dalam. Saking panasnya, udara Venus bisa melelehkan timah. Kalau kamu terbang naik pesawat antariksa di dekat Venus, semuanya akan meleleh dalam hitungan menit. Untungnya, kamu punya baju besi robot yang tahan banting. Kamu bertanya kepada si robot, bagaimana caranya pulang? Tapi suaramu terdengar aneh. Pita suaramu bergetar lebih lambat di sini dibanding di bumi. Sehingga nada suaramu lebih rendah. Tapi, pada saat yang sama, kecepatan suara di Venus jauh lebih cepat, membuat suara lebih cempreng. Lalu, kandungan karbon dioksida yang tinggi di udara menciptakan efek aneh yang menipu otakmu agar berpikir bahwa sumber suaramu kecil. Kesimpulannya, kamu terdengar seperti bebek di kartun. Kamu memandang ke Cakrawala dan melihat banyak bukit dan gunung tersebar di dataran. Tapi, si robot bilang, banyak di antaranya adalah gunung berapi. Venus sebenarnya punya lebih banyak gunung berapi dibanding planet lain di tata surya. Para ilmuwan menemukan lebih dari 1.600 gunung berapi di permukaannya, artinya, mungkin ada lebih dari itu yang belum ditemukan. Yap, mungkin menetap di sini seharian bukanlah ide yang bagus, dan bukan cuma karena panasnya. Satu hari di Venus, setara 243 hari di bumi. Bahkan, satu hari di Venus lebih panjang dibanding setahun, karena hanya butuh waktu 225 hari bagi Venus untuk mengitari matahari. Meski sulit berkomunikasi, kalian tetap berhasil. Si robot bilang, tadi dia kesasar dan akan segera membawamu ke bumi. Sambil berjalan mengitari gua, kamu sadar, ternyata kamu ada di dalam gunung berapi. Kamu meminta si robot untuk bergegas dan membawamu kembali pulang sebelum gunung ini meletus. Robotmu kurang begitu jago terbang di luar angkasa. Karena tak lama, kamu tersasar lagi. Sekarang, kamu berada di Titan, bulan terbesar Saturnus. Saking besarnya, bulan Saturnus ini lebih besar dibanding Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Pesawatmu tiba di atmosfernya yang terasa agak mirip atmosfer bumi. Satu-satunya perbedaan yang terlihat adalah kabut oranye yang menggantung di udara sehingga kamu lebih sulit melihat. Saat kamu turun menuju Titan, robotmu mendeteksi tanda-tanda gas cyanida di seluruh permukaannya dan awan tebal yang terbuat dari es metana. Kamu mendarat di tempat yang lembut dan kembali meminta si robot membawamu pulang ke bumi. Setidaknya, kali ini, kamu tidak kepanasan. Si robot berubah lagi dan mulai memindai lingkungan. Atmosfer di sini sekitar 60 persen lebih padat dibanding bumi. Berjalan di sini terasa seakan melewati kolam sirop maple. Ada kandungan nitrogen yang sangat tinggi di udara, jadi semua suara terdengar sangat mirip dengan di bumi. Kamu bilang ke si robot, kamu ingin sekali pulang sekarang, tapi suara yang keluar seperti teriakan keras yang serak. Ini karena Titan punya lebih banyak nitrogen dibanding bumi, dan karena suara merambat sedikit lebih lambat. Untungnya, kalian berdua masih bisa saling paham. Si robot bilang, dia perlu menyerap lebih banyak energi dari panel surya sebelum lepas landas lagi. Jadi, kamu memutuskan berkeliling. Titan adalah satu-satunya objek di tata surya yang punya badan cairan tetap seperti sungai, danau, dan laut di permukaannya. Kamu kini paham kenapa si robot tersesat, mengingat betapa miripnya Titan dengan bumi. Titan bahkan punya siklus cair dengan hujan, penguapan, dan pengembunan. Tapi ini bukan air seperti di bumi. Cairan utama di sini adalah metana. Para ilmuwan berpikir, mungkin ada aktivitas vulkanis di sini, tapi alih-alih lava panas jair yang dimuntahkan adalah air. Planet-planet lain seperti Mars punya es di puncak gunungnya, dan bukti air di bawah permukaannya, tapi tak ada yang semirip bumi dibanding Titan. Beberapa ilmuwan meyakini, bulan ini bisa menjadi rumah kita berikutnya, miliaran tahun dari sekarang. Suhu matahari akan meningkat saat itu, sehingga atmosfer bumi tidak dapat dihuni lagi. Pada saat itu, suhu dingin Titan akan cukup untuk menciptakan lautan yang stabil dan menopang kehidupan. Si robot akhirnya mengumpulkan listrik yang cukup untuk terbang, sehingga kamu bisa pulang. Kamu merindukan percakapan normal dengan suara yang tidak terdengar seperti karakter kartun lagi. Hari ini, kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya. Eh, maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya? Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem, siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama, kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya, seperti di bumi, kita ada di bagian bulan yang terang. Jadi, ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya. Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroxen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi, kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita. Yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor. Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi, bor tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat. Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan, kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi, kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja. Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi hanya sedalam 10 sampai 50 km. Tapi, komposisinya sangat mirip. Ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak. Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3200 sampai 4200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik. Sebab ini adalah Jupiter. Masa raksasa gas ini dua kali masa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu, kupastikan, adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair. Bor menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan tapi goncangannya astaga tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bor hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam tekanannya juga semakin tinggi. Kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celsius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bor mulai bergemertak pertanda buruk ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah fiuh tak ada angin tak ada tekanan dan tak ada panas yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15 sampai 25 kilometer dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya dua kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 kilometer lebih. Di sisi lain kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 kilometer. Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Nah, kita pasti ada di Io bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu dua kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini semuanya juga lelehan didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi, di sini bukan air melainkan batuan. Tapi, makin dalam keadaan makin tenang sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya. Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi, bukan satu-satunya planet bercincin lho. Nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini. Cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat. Ah, ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo! Disinilah kita Neptunus. Bor segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai lima kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi jadi mari kita menggali saja. Di bawah bermacam-macam gas itu tiba-tiba ada masa air, metana, dan amonia panas yang menggelegak. Fiuuuh, zat-zat ini panas meskipun Neptunus disebut raksasa es. Namanya berasal dari intinya jauh di dalam yakni tujuan kita sekarang. Ada sebuah bola batuan dan es kecil. Dan meskipun di atas suhunya mendidih, es di bawah sini tetap dingin. Ilmuwan kita sudah terlalu ngotot untuk mencari bukti kehidupan di Mars saja. Padahal planet lain pun ada lho yang bisa dieksplorasi. Jaraknya terjauh ke-6 dari matahari dan ukurannya terbesar ke-2 di tata surya kita. Bisa kamu lihat planet bongsor di belakang Jupiter itu? Bener banget! Saturnus! Atau sering juga disebut sebagai permata tata surya. Saturnus memang berbeda jauh dari planet kita, kita nggak bisa menjejakan kaki di permukaannya. Bumi kita dipenuhi dengan bebatuan dan materi keras lain, sedangkan Saturnus berupa bola raksasa yang terbuat dari gas. Kalau ada kolam raksasa yang bisa dipakai untuk mencelupkan Saturnus, planet ini pasti akan mengambang di dalam air. Ya, memang seharusnya begitu karena masanya paling ringan di tata surya. Planet ini juga mengandung banyak helium, sejenis gas ringan yang dimasukkan ke dalam balon agar bisa melayang di udara. Saturnus juga sangat berangin, angin di sana 4 kali lebih kuat daripada di bumi. Sehari di Saturnus berlangsung selama 10 jam 14 menit. Wajar aja sih karena kecepatan rotasinya sangat ngebut, tapi periode revolusinya justru sangat lama. Satu tahun di sana sama dengan 29 tahun di bumi. Dengan radius lebih dari 58.000 km, bola gas raksasa ini 9 kali lebih besar dari planet kita. Kalau bumi sebesar uang koin, Saturnus akan sebesar bola volume. Meskipun sebagian planet lain di tata surya kita juga punya cincin, tetap aja sih cincin Saturnus yang paling menawan. Kita juga bisa melihatnya langsung dari bumi, tanpa perlu menjadi ilmuwan maupun menggunakan peralatan mahal. Pakai teleskop kecil saja sudah cukup kok. Cincin Saturnus tidak padat karena terdiri dari kumpulan debu, batu, dan es. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar butiran pasir, rumah, bahkan sampai sebesar gunung. Cincin ini sebetulnya berasal dari asteroid, komet, dan serpihan satelit yang hancur sebelum mencapai Saturnus. Kemungkinan semuanya hancur oleh tarikan gravitasi yang sangat kuat. Saturnus punya lebih dari 50 satelit alami dan baru-baru ini ilmuwan mendeteksi aktivitas hidrotermal tak biasa di salah satu satelitnya. Enceladus adalah satelit terbesar ke-6 milik Saturnus. Di dekat salah satu kutubnya terdapat garis-garis harimau. Mereka juga mengamati ada lautan di bawah garis-garis tersebut. Bahkan air dan esnya meluap keluar. Hmm, jadi penasaran deh. Mungkin nggak sih kalau di sana ada kehidupan? Lautan di bumi punya sejumlah kehidupan yang membentuk aktivitas hidrotermal serupa. Organisme di sana mengasup zat kimia seperti tumbuhan di bumi kita yang menyerap sinar matahari. Nggak cuma itu aja, sebagian mikrob tertua di planet kita juga menyerap energi yang sama seperti energi yang dihasilkan di bawah permukaan laut Enceladus. Bisa aja kan kalau di sana juga ada kehidupan? Tentunya, organisme yang paling sederhana pun perlu waktu sampai berjuta-juta tahun hingga akhirnya bisa muncul. Semoga aja, para ilmuwan bisa mempersingkat waktunya dalam mendeteksi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Di luar angkasa, terdapat jutaan eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Mereka juga telah meneliti sejumlah planet yang berpotensi like hoony. Bintang katai jauh lebih kecil dan tidak seterang matahari kita, biasanya bintang ini hidup sampai lebih dari 10 miliar tahun. Wah, kesempatan emas nih untuk memulai kehidupan baru. Selama 10 miliar tahun ini, organisme hidup bisa terus berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. kehidupan bisa saja muncul di planet yang mengorbit bintang katai atau kalau di Saturnus, salah satu satelitnya. Gliss 876b mengorbit bintang katai merah Gliss 876. Planet ini memang sangat misterius, tapi kita dapat sedikit bocoran dari para ilmuwan. Menurut asumsi mereka, benda kosmik ini berupa gas raksasa dan semua permukaannya tidak padat. Mereka yakin kalau atmosfernya juga tidak berawan. Tapi kemungkinan, di sana terdapat air dalam bentuk cair. Tee Garden Bee mengorbit bintang katai merah yang berjarak 12 tahun cahaya dari tata surya kita. Masanya sedikit lebih berat dari planet kita. Para ilmuwan meyakini permukaannya berbatu. Kala rotasinya selama 5 hari, jadi bisa dibilang 1 tahun di Tee Garden Bee tidak sampai 1 minggu di bumi. Di suatu tempat menjauh di sana, terdapat satu planet yang berpotensi laikuni. Namanya Kepler 1638b. Jaraknya sejauh 3.000 tahun cahaya dari bumi dan berada di konstelasi sinus. Planet ini 4 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Untuk mengorbit bintangnya, planet ini memerlukan waktu selama hampir 260 hari. Karena gaya gravitasinya lebih kuat daripada di bumi, kita akan kesulitan kalau mau melompat di atas permukaannya. Ada juga Kepler lain yang bernama Kepler 62e. Planet ini berukuran 1,5 kalinya bumi. Para ilmuwan yakin kalau Kepler yang satu ini punya atmosfer hangat, lembab, dan ramah. Langitnya juga penuh dengan awan, jaraknya sejauh 1.200 tahun cahaya dari bumi. Untuk mengorbit bintang kata merahnya, planet ini perlu waktu selama 122 hari. Planet tetangganya, Kepler 62e, juga berpotensi laikuni. Ukurannya 40% lebih besar dari bumi. Dan menurut perkiraan para ilmuwan, planet ini juga dipenuhi dengan air. Lautan di sana dihuni oleh banyak organisme menawan dalam berbagai ukuran. Jadi, kemungkinan Kepler 62e menyimpan banyak makhluk hidup unik. Atau seenggaknya, berpotensi mampu mengembangkan kehidupan. Meski planet ini laikuni, tidak serta-merta sudah ada kehidupan di permukaannya, hanya saja, kondisinya sangat cocok untuk melangsungkan kehidupan. Planet LHS-1140b berada di zona yang berpotensi laikuni. Gak seperti tetangganya yang dipenuhi gas, planet ini padat dan lumayan berbatu. Radiusnya 60% lebih besar dari bumi dan masanya 7 kali lipatnya. LHS-1140b termasuk planet terpadat yang ada di angkasa luar. Karena masanya sangat besar, atmosfer di sana juga pasti pekat. Plusnya lagi, gravitasi di permukaannya jauh lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Makanya, planet ini sulit ditapaki. Oke, kita beralih ke Trappist-1, kata super keren yang menghuni konstelasi akuarius. Jaraknya sekitar 39 tahun cahaya dari kita dan planet berbatu sebesar 7 kalinya bumi ini mengorbit bintangnya di zona laikuni. Semua planet ini kemungkinan mengandung air dan suhunya kurang lebih mirip dengan suhu di bumi. Gravitasi bulan cuma 16 persennya gravitasi bumi karena itulah astronot kesulitan mengendalikan geraknya saat melayang di atas satelit alami kita ini. Tapi, kalau gravitasi di planet-planet Trappist-1 lain lagi. Saat berada di permukaannya, kemungkinan kamu akan merasa nyaman. Ada Kepler lagi nih. Lebih tepatnya, Kepler 452b. Planet berbatu ini 60 persen lebih besar dari bumi. Bintang induknya juga mirip dengan matahari kita dan planet ini sebetulnya telah menghuni zona laikuni selama sekitar 6 miliar tahun. Sedangkan bumi baru selama 4,5 miliar tahun. Kepler 452b mengorbit Kepler 452 selama 385 hari. Meski suhunya sama dengan matahari kita, bintang ini 20 persen lebih terang. Seluruh sistemnya sangat jauh dari tata surya kita. Kalau mau terbang ke sana, siapin waktumu selama 28 juta tahun ya. Selanjutnya, ada KOE 7711.01. Benda kosmik yang bikin penasaran ini berjarak 1700 tahun cahaya dari kita. Ukurannya cuma 30 persen lebih besar dari bumi. Intensitas panas yang diterimanya juga hampir sama dengan panas matahari yang diterima bumi. Suatu saat nanti, manusia akan berkoloni di galaksi. Kita juga mungkin akan mencari planet lain sebagai tempat tinggal yang baru. Pastinya kita harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, bisa aja kan? Kita juga akan mencapai Proxima Centauri. Bintang terdekat bumi ini punya sejumlah planet yang mungkin bisa kita huni. Sama seperti Proxima Centauri B. Jaraknya kelihatannya nggak terlalu jauh. Cuma sekitar 4 tahun cahaya dari bumi. Tapi sebetulnya sih, jauh banget. Bisa memakan waktu sampai 6.300 tahun untuk sampai ketujuan. Itu pun dengan teknologi canggih yang dipakai di zaman now. Perjalanan sejauh itu perlu banyak generasi, bahkan bisa memakan waktu lebih lama lagi, hingga akhirnya kita bisa menghuni dunia baru. Umat manusia perlu lahir dan dibesarkan di pesawat luar angkasa, harus menjalani kehidupan di dalamnya, tanpa melihat bumi atau planet tujuannya. Nggak ada pepohonan, pegunungan, atau sungai, tapi cuma ada kegelapan dan kehampaan galaksi yang terbentang luas. Mereka nggak akan bisa menyusuri jalanan asing yang terlihat, menghirup udaranya, atau merasakan hembusan angin secara langsung. Tempat yang bisa mereka jelajahi, hanyalah planet tujuan di hadapan mereka. Perjalanan ini pasti akan sangat sulit, namun akan membuahkan hasil yang manis kok, kalau manusia berhasil membangun dunia dan indah seperti bumi kita. Kira-kira akan terwujud nggak ya? Biar waktu yang menjawabnya. Terima kasih.